Sudah tujuh atau delapan hari sejak dia meninggalkan dataran itu, dan dia telah mengumpulkan banyak ramuan roh, tetapi dia juga bertemu dengan beberapa pembudidaya yang bodoh. Sekarang, Zhang Fan tidak lagi terlalu gembira dengan ramuan spiritual yang sering muncul, dan dia tidak merasa bertentangan ketika dia menarik Tas Kian Kun dari kematian. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu masuk akal, dan hatinya tenang. Jongkok di depan ginseng berusia 500 tahun, Zhang Fan melambaikan tangannya untuk membentuk formasi penyembunyian kecil, dan dengan hati-hati mengambilnya. Formasi ini ditemukan di Tas Kian Kun milik seorang murid sekte pengendali roh. Lagi pula, dia tidak berpengalaman dan tidak pernah berpikir bahwa dia perlu membuat formasi saat mengumpulkan ramuan roh. Hasilnya adalah dia diserang selama proses pemetikan. Tidak hanya ramuan roh itu hancur, tetapi dia hampir gagal total. Dari kultifator yang menyerangnya, Zhang Fan menemukan pelat formasi dari formasi ini. Setelah mengutak atiknya sedikit, dia segera memahami efeknya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah belajar dari kesalahannya. Dia dengan lembut membersihkan pasir di akar, mengeluarkan kotak biok dari Tas Kian Kun, dan dengan hati-hati memasukkan ginseng beserta semua dahan dan akarnya yang lebat ke dalamnya. Begitu Zhang Fan berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tangannya yang mengambil kembali pelat formasi tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap mengambil kembali pelat formasi, dan efek penyembunyiannya segera menghilang. Di kejauhan, seorang murid perempuan sekte karakteristik Dharma berpakaian putih tengah dikejar ke arah ini. Melihat ini, dia tertegun sejenak, dan setelah merasakannya sebentar, dia menemukan bahwa itu adalah seorang murid lainnya. Dia langsung sangat gembira dan berteriak minta tolong, kakak senior di depan, tolong. Suaranya begitu keras sehingga Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memilih untuk muncul daripada terus bersembunyi, tentu saja karena dia ingin menyelamatkan wanita ini. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali beberapa orang yang berkerumun bersama dan terlalu pendiam untuk mengetahui di mana mereka berada, sebagian besar murid biasa telah menghadapi bahaya atau memiliki kesadaran diri dan pergi lebih awal. Orang-orang yang tersisa kurang lebih memiliki kemampuan. Namun, level kultivasi yang ditunjukkan Zhang Fan di permukaan hanyalah pada level kedelapan dari tahap penyempurnaan. Di antara para elit lainnya, dia mungkin tidak berada di posisi paling bawah, tetapi setidaknya dia berada di posisi paling bawah. Selain itu, setelah berhari-hari tidak bergerak, kemungkinan yang lain sudah lupa bahwa ada seorang ahli yang bersembunyi di area ini. Setiap Tom, Dick, atau Harry akan datang ke sini, yang cukup menyebalkan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menggunakan murid tahap kondensasi kitingkat ke-11 dari jalan ajaib yang mengejar mereka untuk menunjukkan kekuatannya. Mengenai penyelamatan orang, itu hanya sambil lalu. Karena dia memiliki kemampuan, tidak masalah berapa kali dia mengulurkan tangan membantu. Zhang Fan berdiri di tempat dan menunggu beberapa saat. Kultifator wanita berjubah biru menggunakan alat sihir seperti jaring air dan melarikan diri di depannya dalam keadaan menyedihkan. Begitu dia berhenti, kultifator wanita itu menatap Zhang Fan dengan ekspresi bersyukur. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terbuka setengah dan tiba-tiba membeku. Jelas, dia baru saja melihat tingkat kultifasinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi menyesal dan pahit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, dia berkata dengan putus asa, Saudara muda bela diri, dia adalah murid inti dari Jalan Ajaib, Ji Wuxia. Dia menginginkan kecantikanku dan telah mengejarku selama tiga hari. Sebagian besar peralatan sihirku telah dihancurkan olehnya. Saudara muda bela diri, kau harus menyelamatkanku. Menginginkan kecantikanmu. Zhang Fan menatap penampilannya yang biasa saja dan sedikit terdiam. Ekspresi yang berubah-ubah dari murid lainnya ini tentu saja tidak bisa lepas dari matanya. Mengenai hal ini, Zhang Fan tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasa lega dan sedikit menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Dia mengamati pria yang telah berhenti sepuluh kaki jauhnya. Sekilas, Zhang Fan agak mengerti mengapa dia menamai dirinya Ji Wuxia, nama yang kedengarannya feminin tidak peduli bagaimana kedengarannya. Pria di depannya sangat menawan. Dibandingkan dengan wanita cantik seperti Siruo dan Yun Yi, dia hanya sedikit lebih rendah. Adapun mengejar seorang wanita setingkat wanita berjubah biru selama tiga hari, dia hanya bisa memahami bahwa pihak lain mempunyai selera khusus. Sambil menekan pelan jubah merah jambu yang berkibar, Ji Wuxia menatap jubah emas hitam di tubuh Zhang Fan. Dia sedikit mengernyit dan sedikit membuka mulutnya, berkata dengan suara lembut dan ramah, Saudara muda bela diri. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah panah merah menyala melesat tepat di antara kedua alisnya, menghalangi semua kata-kata yang ingin diucapkannya. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Kemudian, tanpa gerakan apapun, dia mengangkat alisnya dan perisai cahaya hitam terang muncul, melindungi seluruh tubuhnya. Anak panah itu mengenai perisai cahaya, namun bagaikan seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, anak panah itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Asap dari ledakan itu dengan cepat menghilang, dan perisai cahaya berkedip dua kali sebelum menghilang. Kau, kau, kau benar-benar menyerangku secara diam-diam. Ji Wuxia berteriak kaget dan marah. Kau bisa orang ini ngomong gitu? Banci, tubuh Zhang Fan gemetar. Kemudian, dia mengangkat bahwa seolah tidak terjadi apa-apa. Matanya menatap ke langit dan tidak berbicara. Kau, dot aku akan membunuhmu. Karena diabaikan seperti ini, wajah tampan Ji Wuxia tiba-tiba berubah. Tangannya bergerak, dan sapu tangan merah cerah menutupi langit dan menutupi bumi. Ah, tangan Zhang Fan, yang tadinya berada di dalam tas Kiankun, baru saja mengeluarkan sebagian kecilnya ketika dia mendengar teriakan di sampingnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya biru, wanita berjubah biru itu benar-benar berbalik dan berlari. Dengan desiran, dia muncul kembali ratusan kaki jauhnya. Jejak kemarahan muncul di wajah Zhang Fan, tetapi segera menghilang, kembali ke penampilannya yang tenang. Kenapa kau tidak percaya padaku? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyimpulkan bahwa wanita berjubah biru itu tidak akan hidup sampai hari ini. Tidak ada gunanya marah pada orang yang sudah mati. Untungnya, dia tidak keluar hanya untuk menyelamatkan orang. Kalau tidak, itu akan benar-benar membuat darah orang menjadi dingin. Sebelumnya, mereka berdua terbang di langit tanpa penutup apapun, wanita berjubah biru membuat keributan besar, dan Zhang Fan serta Ji Wuxia juga harus bertarung. Ini semua adalah hal-hal yang menyebabkan banyak kebisingan, dan mustahil bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Saat ini, pasti ada banyak kultifator di sekitarnya yang memata-matai mereka. Jika alat sihir wanita berjubah biru itu benar-benar hancur seperti yang dikatakannya, maka dia pasti akan mati. Sekalipun kekuatannya lengkap, dengan kultifasi kondensasi kilapis ke-10, dia tidak punya harta apapun untuk melindungi dirinya, dan dia tidak punya kekuatan untuk menghalangi orang lain, jadi kemungkinan dia untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Pelarian tiba-tiba wanita berjubah biru itu membuat mereka berdua sedikit terkejut, tetapi sedikit fluktuasi psikologis ini tidak berpengaruh pada pergerakan mereka. Lonceng jatuhnya jiwa terbang dari tangan Zhang Fan, dan di udara, ia menghalangi sapu tangan yang telah berubah menjadi tirai langit dan menekannya ke bawah. Pada saat yang sama, tangannya menyala, dan sejumlah besar jimat roh terbang keluar, mengelilingi lawan dan membombardir mereka tanpa pandang bulu. Kultifator setingkat mereka tidak dapat dibunuh oleh tumpukan jimat roh tingkat rendah. Metode semacam ini sebagian besar digunakan sebagai pelecehan, dan paling banter, hanya akan menghabiskan sebagian kekuatan spiritual lawan. Tanpa diduga, Zhang Fan tampaknya memiliki banyak harapan untuk pemboman jimat roh ini. Dia menahan nafas dan menatap pusat ledakan. Ledakan, dengan suara keras, badai api yang berkobar akibat ledakan itu didorong keluar dari dalam oleh sesuatu, dan menghilang dengan suara ledakan keras. Di bagian tengah, kain kasa putih dengan cepat membentuk dinding kain kasa yang tampak kokoh. Dilihat dari kekuatan spiritual yang hilang pada saat ledakan, itu setidaknya merupakan alat sihir tingkat tinggi, dan bahkan mungkin merupakan alat sihir tingkat atas. Setelah apinya padam, kain kasa itu ditarik kembali dan dililitkan di lengan jiwuxia, berubah menjadi selongsong air berwarna putih. Bah, sangat kotor. Jiwuxia mengangkat lengan bajunya dan menyeka wajahnya dengan putus asa. Pada saat yang sama, dia menunjuk jari-jari anggreknya dan berkata dengan penuh kebencian, kau mati, kau mati. Aku harus membunuhmu. Zhang Fan tentu saja menutup telinga terhadap kata-katanya. Ketika jiwuxia memperlihatkan kain kasa putih itu, dia akhirnya menghela nafas lega, dan perahu awan terbang yang dia pegang di tangannya juga diambil kembali. Walaupun Zhang Fan tidak menunjukkannya di permukaan, dia sebenarnya sangat terkejut ketika jiwuxia dengan tenang menyalakan penghalang cahaya hitam dan dengan mudah memblokir serangan diam-diamnya. Dengan kekuatan sunset bow, bahkan pembatasan gua tempat tinggal tuannya seharusnya dapat menyebabkan beberapa riak. Tanpa diduga, tidak hanya tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Kesenjangannya begitu besar sehingga cukup untuk mengancam hidupnya. Alasan mengapa dia hanya mengeluarkan perahu awan terbang sebagai cadangan alih-alih berlari lebih cepat daripada wanita berpakaian biru itu adalah karena Zhang Fan tidak percaya bahwa jiwuxia, seorang kultifator kondensasi kitingkat ke-11, dapat melemparkan penghalang sekuat itu. Bahkan jika itu melekat pada beberapa harta, itu tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Kalau tidak, harta karun yang menantang surga seperti itu tidak akan dikenal di dunia kultifasi. Pada saat ini, Zhang Fan melihat bahwa pihak lain tampaknya berjuang untuk menghalangi jimat-jimat kelas rendah itu. Matanya langsung berbinar, dia tidak hanya menyingkirkan pikiran untuk melarikan diri kapan saja, tetapi dia juga tanpa ragu mengeluarkan lingkaran cinta dari kantong kosmosnya. Lapisan bayangan lingkaran berwarna putih keperakan berkelebat, menutupi kepala jiwuxia. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan desiran angin yang disebabkan oleh lingkaran yang merobek udara, memperlihatkan sepenuhnya kekuatan mengagumkan dari alat sihir tingkat atas. Begitu melihat kekuatan seperti itu, wajah menawan jiwuxia langsung memucat. Dia dengan putus asa menuangkan kekuatan spiritual ke dalam lingkaran itu, dan selongsong air di tangannya sekali lagi berubah menjadi dinding kasa, mengelilingi tubuhnya. Dengan suara berderak, dinding kasa itu tidak dapat menahan kekuatan besar dari amorous hub dan runtuh inci demi inci. Demikianlah, lingkaran amorous di bagian luar dan pita kasa di bagian dalam dipadukan membentuk pangsit. Orang ini ternyata adalah bantal bersulam. Sungguh pemborosan kultifasi tingkat kesebelasnya. Dan ini. Zhang Fan menarik liontin giyok hitam dari pinggang jiwuxia yang terisak-isak dan memeriksanya dengan saksama di telapak tangannya. Tampaknya ini adalah harta karun yang hampir membuatnya melarikan diri. Sekarang bukan saatnya untuk mempelajarinya. Dia memasukkan kembali liontin giyok itu ke dalam kantung kosmosnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kantung kosmos si pangsit. Tiba-tiba, terdengar tawa lembut dari kejauhan. Zhang Fan terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. 22. Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia perlahan berdiri dan melihat ke arah suara tawa itu. Di tengah hutan lebat, sebuah pita putih melesat keluar. Sepasang kaki putih menginjaknya dan meluncur turun di sepanjang pita itu. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan gadis muda yang murni dan menawan muncul di depannya begitu saja. 23. Jalan ajaib, si Ruo, kata Zhang Fan sambil menatapnya dalam-dalam. Keindahan seperti itu bisa membuat jantung seseorang berdebar. Ia mendesah dalam hati. Pada saat yang sama, ia melihat tangan kanan si Ruo, yang terangkat tinggi dan menjauh dari gaunnya. Ia merasa bahwa kepala di tangannya itu merusak pemandangan. Tanpa itu, penampilannya yang seperti periakan sangat menakjubkan. Zhang Fan menghela nafas. Dia merasa kepala ini bahkan lebih menjijikan daripada saat dia baru saja melarikan diri. Kepala di tangan putih si Ruo adalah kepala gadis berbaju biru. Dia melemparkan kepalanya ke depan Zhang Fan dan tersenyum. Sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan. Aku sudah lama mendengar tentang ahli pembuat senjata nomor satu di generasi muda. Kemudian, sambil menyekat tangannya dengan kain putih, dia berkata dengan lembut, gadis ini meninggalkan kakak senior dan melarikan diri. Sungguh menyebalkan. Aku tidak tahan, jadi aku mengambil kepalanya untuk dimainkan oleh kakak senior. Suaranya lembut dan senyumnya seperti bunga, tetapi dia berbicara tentang membunuh orang dan mempermainkan kepala mereka. Jika orang lain melakukan ini, itu akan membuang-buang waktu. Si Ruo melakukannya dengan ceroboh, tetapi memberikan kontras yang kuat. Itu adalah pesona yang berbeda, seperti godaan bunga popi. Itu membuat orang ingin terbang ke dalamnya. Sejak dia muncul, setiap kerutan dan senyumnya memancarkan pesona merah muda. Orang-orang tanpa sadar akan jatuh ke dalam pesonanya dan kehilangan kemampuan untuk menilai. Zhang Fan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tangannya dan tanpa sengaja melihat pita yang sedang digunakannya untuk menyekat tangannya. Hah, gaya ini. Matanya menyipit dan dia bertanya dengan suara rendah, Nona Si Ruo, siapakah orang yang ada di tanah ini bagi Anda? Kakak senior, panggil saja aku dengan namaku. Si Ruo tersenyum dan meliriknya. Bukankah ini adik Ji? Saudara bela diri senior benar-benar tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Jika guru mengetahuinya, dia pasti akan patah hati. Saudari, Zhang Fan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dengan kata-kata Si Ruo, dia langsung mengerti identitas Ji Wuxia. Sebenarnya dia adalah tidak heran, kultivasinya tidak rendah, dan hartanya tidak buruk. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat yang sama, dia mungkin telah berada dalam pelukan, tuannya, terlalu lama. Keinginannya untuk menjadi seorang pria sangat kuat. Dia bahkan tidak rela melepaskan seseorang setingkat wanita berjubah biru. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan rasa kasihan terhadap adik perempuannya ini. Wu-wu-wu, Ji Wuxia tiba-tiba mulai menggeliat hebat. Tidak diketahui apakah dia meminta bantuan dari Si Ruo, atau apakah itu karena dia malu karena ketahuan. Pada saat ini, mata Si Ruo tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan menyedihkan, Kakak senior Zhang, adik perempuan sudah membantumu membawa kakak perempuan ini kembali. Tolong lepaskan adik perempuan Ji. Oke. Huff, tipuan macam ini, bagaimana kau bisa bersembunyi dariku? Zhang Fan mencibir dalam hatinya. Di permukaan, iblis wanita di depannya ini mengancamnya dan memohon padanya dengan kata-kata lembut. Sepertinya dia khawatir tentang Ji Wuxia, tetapi sebenarnya, dia mencoba menanam bayangan di hatinya. Melihat makna dibalik kata-katanya, sepertinya dia telah bersembunyi di sisinya selama ini. Baru saat itulah dia tahu bahwa wanita berjubah biru itu telah melarikan diri, jadi dia mengejarnya dan mengambil kepalanya kembali. Dia tidak hanya menjual bantuan, tetapi dia juga memamerkan metodenya. Jika situasinya benar-benar seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain menjual bantuan ini. Dengan kultivasi siruo, dia mungkin berada di puncak lembah. Jika dia memanfaatkan waktu ketika Zhang Fan dan Ji Wuxia bertarung, dia pasti bisa melukainya dengan serius. Sekalipun dia tidak melakukannya, fakta bahwa ahli seperti itu bersembunyi di sisinya tanpa dia sadari sudah cukup untuk meninggalkan bayangan di hati Zhang Fan. Namun, apakah ini mungkin? Tentu saja tidak. Zhang Fan hanya butuh beberapa saat untuk menangkap Ji Wuxia hidup-hidup. Kecepatan wanita berjubah biru itu tidak lambat, dan pada saat itu, dia pasti sudah lolos dari jangkauan indera ketuhanannya. Jika siruo benar-benar bersembunyi di sisinya, dia tidak akan membiarkan wanita berjubah biru itu berlari sejauh itu. Karena dengan begitu, dia tidak akan bisa mengurus situasi di sini untuk waktu yang lama. Mungkinkah kesempatan menjadi burung oriole hilang demi orang yang tidak penting seperti itu? Terlebih lagi, kata-kata pertama siruo menunjukkan sebuah kekurangan. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak menyebutkan namanya di depan mereka berdua. Bahkan jika dia bersembunyi di sisinya, mustahil baginya untuk mengetahuinya. Belum lagi bahwa dia adalah pandai besi nomor satu di generasi muda, itu benar-benar berlebihan. Jelas, dia baru saja tiba dan sudah menebak apa yang terjadi ketika dia bertemu wanita berjubah biru di jalan. Dia telah membunuhnya dan membawanya ke sini. Ketika dia melihat bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi burung oriole, dia menggabungkan penilaiannya sendiri dan ingin menanamkan benih di hati Zhang Fan bahwa dia lebih rendah darinya. Mengenai informasi tentangnya, Zhang Fan mengira dia telah menangkap pengikut sekte karakteristik Dharma dan menginterogasi mereka satu per satu. Ketika dia melepaskan auranya hari itu, dia mungkin telah menghubungkan titik-titik dan meninggalkan kesan mental padanya. Akhirnya, dia menginterogasinya. Dengan profil rendah Zhang Fan di sekte tersebut, dia takut Zhang Fan akan dapat mengetahui hal ini. Banyak murid sekte karakteristik Dharma telah tewas di tangan wanita iblis ini. Nona Siruo sangat cerdas. Dalam waktu yang singkat, Anda mampu menilai situasi dengan akurat. Saya mengagumi Anda, kata Zhang Fan ringan. Alis Siruo berkerut dan dia hampir menangis. Kakak senior, kamu telah berbuat salah padaku. Aku telah membantu kakak senior mengambil kepala ini. Meskipun aku belum melakukan apapun, aku tetap bekerja keras. Mendengar ini, Zhang Fan langsung memancarkan cahaya dingin di matanya dan berteriak. Kapan sekte karakteristik Dharma saya membuat kesalahan? Dan kapan jalur iblis ilusi punya hak untuk menghukum mereka? Bagaimana bisa ada penghargaan? Konyol. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju dan menginjak leher Ji Wuxia sambil berkata, lupakan saja, tidak perlu mengganggunya lagi. Hari ini, aku akan membantu Nona Siruo menyingkirkan orang ini. Dengan suara berderak, mata Ji Wuxia membelalak. Dia bahkan tidak bisa bersuara. Seorang penyihir yang tidak kalah dengan Long yang tewas begitu saja. Tindakan Zhang Fan bersih dan efisien. Apa yang baru saja dia gunakan untuk mengkritik pihak lain, dia melakukannya dengan sangat berani dan benar, seolah-olah dia telah menjual bantuan. Siruo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Katanya, adik perempuan, kapan kamu? Melihat ekspresi Zhang Fan, dia berhenti bicara. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, saya tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Zhang. Saya berterima kasih. Zhang Fan tersenyum, tetapi dalam hatinya, dia waspada. Orang-orang dari jalan iblis ini memang bukan orang baik. Mereka berbicara jujur dan masuk akal seolah-olah ingin menyelamatkan orang, tetapi kebenaran dalam kata-kata mereka mendesak pihak lain untuk bertindak cepat. Hati mereka benar-benar sekeras baja dan lebih dingin dari es. Jika mereka memperlakukan rakyatnya sendiri seperti ini, bagaimana dengan orang luar seperti dia? Orang bisa membayangkan. Senyum di wajahnya tidak berubah, tetapi dia diam-diam waspada. Dengan acu-ta'acu, dia membungkuk dan melepaskan tas kiankunnya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mencari tubuh Ji Wuxia, berharap menemukan harta aneh lainnya seperti liontin diok hitam. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tangan Zhang Fan kosong, dan dia berdiri dengan ekspresi menyesal. Kakak senior, um pada saat ini, si Ruo tiba-tiba memanggil. Hem, Zhang Fan mendongak dan melihatnya menopang pipinya dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan malu-malu, kakak senior, menurutmu aku cantik. Indah sekali, matanya berbinar-binar, dan dia menjawab hampir tanpa berpikir. Aduh, si Ruo tampaknya tidak mampu menahan tatapan kekasihnya. Dia sedikit memiringkan tubuhnya, dan rona merah cerah segera muncul di pipinya. Dia menutupi wajahnya, seolah-olah dia tidak tahan dengan rasa malunya. Dia menatap jari-jari kakinya, tidak berani melihat ke atas. Tanpa sadar, dia mengikuti tatapannya ke bawah. Salah satu kakinya yang putih dan halus berdiri tegak, seolah menyembunyikan kecanggungan di hatinya. Ujung kakinya mengetuk-ngetuk tanah secara berirama. Lambat laun, kulitnya yang putih dan seputih batu giok dipenuhi semburat warna merah muda, menyebabkan orang tidak dapat menahan keinginan untuk memeluk dan menyayanginya. Mata Zhang Fan kehilangan fokus, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kaya. Ada kegembiraan, kemarahan, kegilaan, dan keputusasaan, yang berubah tak terduga. Wajah Siruo tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dia mengerutkan bibirnya pelan, dan kakinya yang seperti batu giok melangkah di udara. Tiba-tiba tubuh Zhang Fan bergetar, dan darah mengalir dari wajahnya, membuatnya tampak pucat dan kuyuh. Matanya menunjukkan ekspresi nostalgia, dan dia berkata dengan ringan. Ria muda itu romantis, mendambakan wanita. Lilin merah meredupkan tenda, mimpi menjadi ilusi. Kegembiraan, tawa, kesedihan, semuanya palsu, keserakahan dan kerinduan selalu merupakan kegilaan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dapat dijelaskan, Zhang Fan memandang Siruo yang telah mundur, dan berkata, Siruo, kamu benar-benar pandai merayu. Sebelumnya, dia menolak untuk memanggil namanya, tetapi sekarang setelah dia memanggilnya dengan namanya, si penggoda kecil merasa agak ironis. Dia merasa seolah-olah telah dimanfaatkan, tetapi dia tidak hanya tidak membayar, tetapi dia juga pergi tanpa membayar, dan tidak lupa mengatakan bahwa mereka adalah kenalan, dan bahwa dia akan memberinya diskon 20% lain kali. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan penuh kebencian, kakak senior, kamu sangat licik. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan melihat ke belakang, lalu cemberut dan memalingkan mukanya dengan gusar. Di belakang Zhang Fan, jimat pengguncang jiwa terbakar, berubah menjadi debu yang perlahan melayang turun. Baru saja, karena inilah dia mampu melarikan diri sementara dari ilusi indah yang tak sanggup dia bangun. Dengan ilusi rayuan Si Ruo, jika dia tiba-tiba menggunakannya di tengah pertempuran, efeknya akan luar biasa. Bahkan dengan tekadnya, dia mungkin masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lembah tanpa jalan pulang hanya sebesar itu, dan akan tiba saatnya ia harus melawannya. Bersiap untuk bertempur selalu lebih baik daripada disergap. Dia hanya mengandalkan kemampuan jimat pengguncang jiwa untuk mengguncang pikiran seseorang, membuka lengannya, dan secara pribadi mencobanya sekali. Si Ruo mungkin tidak menyangka dia akan begitu mudah tertipu. Dia tidak cukup siap, jadi dia tidak melancarkan serangan pertama, sehingga membiarkan dia memanfaatkannya lagi. Zhang Fan mengerjap, seolah-olah dia sedang menikmati sisa rasanya, dan berkata, Si Ruo, aku telah mencoba teknik rayuanmu, tapi aku tidak ingin. Pada titik ini, dia berhenti sejenak hingga dia menarik perhatian pihak lain, lalu dia melanjutkan, Aku tidak menyangka kamu begitu tak tertandingi di lingkungan seperti jalan ajaib, namun kamu masih mampu mempertahankan keperawananmu. Aku benar-benar mengagumimu. Bagaimana kau tahu, seru si penggoda kecil, lalu menutup mulutnya dengan tangan, menghentakkan kakinya dengan enggan, seperti seorang gadis muda. Bagaimana dia tahu, bola balik, jelas bahwa dia belum melihat dunia. Zhang Fan, yang telah dipengaruhi oleh kepulauan tertentu, mengerutkan bibirnya dengan jijik, pada saat yang sama menutup mata terhadap berbagai jenis rayuan yang dipancarkannya. Dia berkata dengan ringan, tidak sopan untuk tidak membalas, Si Ruo, ambillah anak panah dariku. Ambillah anak panah dariku. Zhang Fan hampir meneriakan empat kata ini. Pada saat yang sama, dia menarik busurnya dan melepaskan anak panah. Gagak emas berkaki tiga itu terbang melintasi langit, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya telah tersedot oleh badai yang terbentuk oleh angin dan api, bergegas menuju gadis ramping dan anggun yang tidak jauh dari sana. Terdengar ledakan tawa yang keras seperti lonceng, dan kain kasa putih menari-nari membentuk pusaran air, lapis demi lapis pertahanan, tetapi dengan momentum yang besar, Si Ruo terbang mundur, dan dengan beberapa lompatan, menghilang di kejauhan. Adik kecil, lain kali aku akan bermain denganmu. Tidak ada jejaknya, yang terdengar hanya suara tawa pelan. Zhang Fan mengerutkan kening karena bingung, dan saat dia hendak melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung mengerti mengapa Si Ruo tidak bertarung. Monster besar dengan air liur menetes dari mulutnya, menerobos jangkauan indera keilahiannya. Naga langit bersayap enam, itu dia. Sosok cantik terbungkus kulit binatang, dengan ekspresi tenang di wajahnya, muncul dari ingatannya, bayi. Tiga biksu tanpa air minum. Ekspresi Zhang Fan berubah, dia ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menghela nafas panjang, memanggil kapal awan terbang, dan melangkah ke atasnya. Namun dalam sekejap mata, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi, hanya menyisakan jiwuxia yang tergeletak diam di tanah. Dua puluh tiga. Terdengar suara teredam, dan seekor tupai gemuk melompat turun dari pohon. Ia mengambil kacang-kacangan itu dengan kedua kaki kecilnya dan berlari kembali ke sarangnya dengan penuh semangat. Bang, tupai gemuk itu membenturkan kepalanya ke penutup transparan dan terduduk di tanah dalam keadaan linglung. Tikus itu merangkak dengan wajah bingung. Ia berputar mengelilingi pohon yang telah menjadi rumah bagi beberapa generasi tikus, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa masuk. Ia berteriak marah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Sebaliknya, ia samar-samar mendengar suara desisan ular yang merayap di kejauhan. Apakah itu menarik ular? Wajah kecil tupai itu menjadi pucat, dan ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia langsung naik dari pohon yang tidak jauh dan tidak berani menunjukkan kepalanya untuk waktu yang lama. Dengan punggungnya bersandar pada pohon besar dan di bawah perlindungan formasi, Zhang Fan menutup telinga terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia hanya menatap telapak tangannya, di mana Leontin Giok tergeletak, memancarkan cahaya bulan yang lembut. Di sampingnya, barang-barang putrinya bertumpuk di tanah. Ada banyak gaun merah muda, banyak gaun merah terang, berbagai macam perona pipi dan bedak, dan sapu tangan yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini dikeluarkan dari tas kiankun milik Jiwuxia. Saat itu, Zhang Fan tidak berbeda dengan para perampok di dunia sekuler. Setelah membunuh orang, dia dengan bersemangat menghitung barang-barang yang dicurinya. Akibatnya, dia menemukan tumpukan benda seperti itu di dalamnya. Matanya langsung terbelalak. Jika bukan karena beberapa botol pil pemulihan ki, pil pemulihan roh, dan obat-obatan lain untuk memulihkan kekuatan spiritual, dia benar-benar tidak percaya bahwa orang ini datang ke lembah tanpa kembali untuk mengikuti persidangan. Sebaliknya, rasanya lebih seperti dia akan pergi ke konser. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa itu adalah kerugian, sampai Zhang Fan memegang Leontine Giok hitam yang ditarik dari pinggang Jiwuxia, dan matanya sesekali memancarkan kegembiraan dan kerinduan. Kekesalan sebelumnya telah lama ditinggalkan, dan hanya kegembiraan yang tersisa. Dia ingin berteriak, Jiwuxia, kamu benar-benar kelinci yang suka memberikan uang. Pada saat ini, kecemerlangan Leontine Giok, yang penuh dengan kekuatan spiritual, menyatu dan kembali ke warna malam yang gelap, menampakkan rasa kedalaman dalam keheningan yang mematikan. Zhang Fan memainkannya dengan gembira untuk waktu yang lama, lalu dengan enggan menggantungkannya di pinggangnya. Tiba-tiba dia merasa punggungnya tegak, dan hidupnya menjadi sangat aman. Di matanya, Leontine Giok ini, yang diperolehnya secara kebetulan, adalah harta karun yang mutlak. Setelah mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya, ia dapat mengaktifkan perisai yang cukup kuat untuk bertahan terhadap serangan biasa dari seorang Grandmaster Formasi Inti, yang setara dengan nyawa di saat kritis. Namun, bukan itu yang paling mengejutkannya. Kuncinya adalah mantra pembatas khusus yang ada di dalamnya. Selama disempurnakan dengan metode tertentu, Leontine Giok ini dapat diaktifkan dengan pikiran, seperti harta karun ajaib yang digunakan oleh Grandmaster Formasi Inti. Leontine ini tidak akan meninggalkan jejak, tidak terlihat, dan cepat. Nilai teknik terlarang ini bahkan lebih besar dari Leontine Giok itu sendiri. Bisa dikatakan tidak terukur. Oleh karena itu, setelah mempelajari rincian mantra terlarang dan metode untuk menyempurnakannya, Zhang Fan sangat gembira. Gagasan tentang alat sihir terbaik langsung terbentuk di benaknya. Selama alat itu disempurnakan, alat itu dapat melampaui semua harta karun yang dimilikinya. Sayangnya, di sini tidak ada api bumi, juga tidak ada tungku. Zhang Fan menghela nafas dan untuk sementara berhenti memikirkannya. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan formasi itu. Dia berdiri, berniat untuk melihat sekeliling. Akhir-akhir ini, keadaan menjadi sangat aneh. Pertama, para kultifator dari kedua sekte sering muncul di daerah sekitar. Kemudian, Siruo dan Baiyi juga muncul. Pasti ada alasan untuk ini. Awalnya, dia berpura-pura tidak tahu dan tidak ingin terlibat. Namun, setelah mendapatkan Leontine Giok ini, keberaniannya meningkat, dan dia punya ide untuk mengarungi perairan berlumpur ini. Ada beberapa hal di dunia ini yang tampaknya sudah ditakdirkan. Tepat saat Zhang Fan memikirkan hal ini, sebuah ledakan terdengar dari kejauhan. Kemudian, asap dan api membubung satu demi satu. Jelaslah bahwa pertempuran sengit sedang terjadi. Melihat situasi ini, Zhang Fan tiba-tiba memiliki hati seperti burung oriole. Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, dia menghilang di tempat. Kecepatannya begitu tinggi sehingga ia tidak menyadari seekor tupai gemuk di atas kepalanya yang telah bersusah payah untuk pulang. Tupai itu terkejut oleh suara gemuruh dan gerakannya, lalu jatuh dari pohon lagi. Sambil berbaring di atas tumpukan daun-daun yang gugur, tupai gemuk itu berpikir dengan sedih, haruskah aku meninggalkan rumah leluhur ini dan pindah ke sarang yang lebih aman. Ini kedua kalinya. Saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu luang untuk peduli dengan keinginan seekor tupai kecil untuk bergerak. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menahan auranya dan menyembunyikan kehadirannya. Dia tidak berani sedikitpun terganggu. Ketika dia tiba di tempat terjadinya pertempuran sengit, dia mendapati bahwa ide tentang burung oriole ini tidak dapat diwujudkan. Ketiga pihak yang bertarung di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Bayi Yi, Namong Yi, mengapa kalian mengejarku? Seorang kultifator berpakaian compang kemping dengan wajah pucat berkata dengan marah. Namong Yi tersenyum dingin dan berkata, Sue Tao, tinggalkan harta yang kau peroleh itu, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Bayi Yi tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan. Dia masih tampak acuh tak acuh. Hahaha, Sue Tao sepertinya mendengar sesuatu yang menggelikan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Namong Yi, apakah kamu tahu apa yang aku peroleh? Kau tidak tahu apa-apa, tapi kau datang untuk merampokku. Apa kau tidak takut menggigit gigimu? Huff, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Wajah Namong Yi memerah dan dia berkata dengan marah. Ketika Zhang Fan, yang bersembunyi di samping, mendengar ini, dia tercengang. Melihat situasinya, mereka tampaknya sedang memperebutkan sesuatu. Yang lebih lucu adalah bahwa Namong Yi benar-benar tidak tahu siapa targetnya, tetapi dia datang untuk memperebutkannya. Serahkan, bahkan jika aku ingin menyerahkannya, itu bukan giliranmu, jawab Su Etao. Setelah selesai berbicara, dia menatap Bai Yi dengan tatapan provokatif. Tepat saat wajah Namong Yi berubah menjadi hijau dan putih, sebuah suara yang menggetarkan jiwa terdengar. Tinggalkan bendera iblis kegelapan. Kalian berdua, pergilah. Ketika Namong Yi, Su Etao, dan Zhang Fan, yang bersembunyi dalam kegelapan, mendengar suara itu, mereka semua melihat ke arah lonceng emas di pergelangan tangan Bai Yi. Mereka semua tahu bahwa wanita ini terlahir tuli dan bisu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat menggunakan getaran lonceng emas dan menggunakan indera keilahiannya untuk menghasilkan suara. Terlebih lagi, suara ini begitu nikmat didengar. Kalau saja tidak karena dinginnya suara itu, bisa saja itu disebut suara alam. Akan tetapi, perhatian ketiga orang itu segera teralih dari suara itu. Bendera setan hitam. Ekspresi Namong Yi berubah drastis. Kemudian, jejak keserakahan muncul di wajahnya. Wajah Su Etao sehitam dasar panci. Dengan jentikan tangannya, dua alat sihir berbentuk kait muncul dan dia memegangnya erat-erat di tangannya. Zhang Fan juga diam-diam terkejut. Bendera setan hitam ini bukan benda biasa. Selama itu adalah seorang kultifator di prefektur Qin, mereka semua pasti pernah mendengar nama terkenalnya. Bendera setan hitam adalah alat spiritual kelas atas. Namun, dari sudut pandang sekte atau kultifator, itu lebih penting daripada beberapa alat sihir terkenal. Alat-alat roh berbeda dengan alat-alat sihir. Meskipun mereka menggunakan metode klasifikasi alat-alat sihir, karena kekuatan sihir binatang iblis yang diwarisi saat menyatu dengan esensi jiwa berbeda, mereka memiliki aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menilai kekuatan alat roh berdasarkan kelasnya. Misalnya, bagi Zhang Fan, lonceng jiwa jatuh yang bisa digunakan bersama seni spiritual dharmanya jauh lebih praktis daripada banyak peralatan roh tingkat tinggi. Namun ada pengecualian, yaitu alat roh bermutu tinggi. Yang disebut sebagai alat roh kelas atas adalah alat roh yang menyatu dengan kekuatan magis yang mengguncang bumi. Entah mengapa, alat itu tidak dapat disempurnakan menjadi alat ajaib. Namun, itu adalah harta langka yang dapat menampilkan kekuatan yang lebih kuat daripada alat ajaib. Pada dasarnya, alat itu termasuk dalam kategori yang tidak dapat ditiru. Karena sangat langka, memiliki batasan penggunaan yang rendah, dan sangat kuat, nilainya telah melampaui jangkauan alat-alat roh. Bahkan, nilainya lebih tinggi daripada kebanyakan alat-alat sihir. Bendera setan kegelapan adalah salah satunya. Itu adalah harta karun langka yang telah diwariskan dari jalan ajaib sejak zaman kuno. Seorang kultifator senior telah menyegel sisa jiwa iblis luar angkasa di dalamnya. Tidak diketahui berapa banyak kultifator di puncak alam pembentukan pondasi yang telah menggunakan bendera ini untuk melawan Grandmaster Formasi Inti. Mereka bahkan telah membunuh mereka. Di dunia kultifasi prefektur Qin, dapat dikatakan sebagai iblis yang termasyur. Bukankah dikabarkan bahwa bendera setan kegelapan telah menghilang ratusan tahun lalu? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Mungkinkah itu? Sebuah cahaya melintas di mata Zhang Fan dan wajahnya menampakkan ekspresi kesadaran. 24. Zhang Fan pun menyadari bahwa semuanya saling terhubung. Sejak awal, dia merasa aneh. Siruo dan Bai Yi adalah tokoh terkemuka generasi muda di sekte masing-masing. Bagi mereka untuk tampil bersama dalam persidangan di lembah tanpa kembali ini, dia merasa bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Itu bukan kebetulan, dan itu tidak dapat dijelaskan oleh taruhan antar sekte. Sekte karakteristik Dharma juga berpartisipasi dalam taruhan itu. Meskipun ada banyak murid elit di antara para peserta, yang paling menonjol di permukaan sebenarnya adalah Namong Yi, putra keluarga kaya yang suka bersenang-senang. Baik dalam hal reputasi maupun kekuatan, dia berada satu tingkat lebih rendah dari kedua gadis itu. Sekarang dia mengerti, jelas, bendera iblis kegelapan, yang selalu dimiliki oleh Enchanted Vienrod, telah hilang dalam persidangan di Valley of No Return 100 tahun yang lalu. Saat itu, mungkin ada murid dari kedua sekte yang membawa berita itu kembali. Itulah sebabnya mereka mengirim semua elit mereka untuk bersaing memperebutkannya. Sekte karakteristik Dharma telah menderita kerugian besar kali ini. Mereka belum menerima berita dan belum mengirim ahli terbaik mereka. Mereka tidak hanya memiliki sedikit harapan untuk memenangkan bendera setan hitam, tetapi lebih dari separuh murid elit mereka juga akan mati. Zhang Fan masih tenggelam dalam pikirannya. Ketiga orang di depannya sudah menemui jalan buntu. Pertarungan yang kacau akan segera terjadi. Bai Yi tampak tidak sabar menghadapi dua orang di depannya. Dengan gerakan lengan bajunya, segerombolan besar serangga terbang seperti nyamuk melesat keluar. Diiringi suara dengungan yang memekatkan telinga, mereka menyerbu ke arah Namong Yi dan Suetau. Nyamuk darah. Ekspresi Namong Yi berubah drastis. Dia berteriak kaget dan buru-buru menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, api membumbung di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi naga api. Suetau melemparkan sepasang artefak berbentuk kait di tangannya ke udara. Keduanya berubah menjadi kait perak yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya seperti jaring surgawi. Ekspresi Bai Yi masih acuh tak acuh. Dia menutup mata terhadap tanggapan keduanya. Dia hanya perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke udara. Diiringi suara merdu lonceng emas, kawanan besar nyamuk darah tiba-tiba terbagi menjadi dua kelompok dan masing-masing menyerbu ke arah Namong Yi dan Suetau. Tampaknya Bai Yi ingin melawan mereka berdua sendirian dan membunuh mereka berdua di sini. Nyamuk darah adalah makhluk yang sangat lemah di antara binatang iblis. Ia bahkan tidak dapat digolongkan sebagai binatang iblis tingkat 0. Bersama dengan beberapa binatang iblis yang sedikit lebih kuat dari binatang iblis lainnya, mereka disebut binatang iblis tingkat 0. Tentu saja, Namong Yi dan yang lainnya tidak akan peduli dengan seekor nyamuk darah. Namun, di depan mereka tidak hanya ada satu atau dua nyamuk darah. Bahkan, jumlahnya tidak sampai 10 atau 20 ribu nyamuk darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menerkam mereka, mereka akan berubah menjadi kerangka dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas. Ah! Suetau berteriak keras, dan kait perak yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi dua lagi, membentuk-bentuk yang saling bersilangan saat menyerang Bai Yi. Pada saat yang sama, energi iblis tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika nyamuk darah yang tak terhitung jumlahnya mencapainya, ki iblis yang tebal dan hampir nyata tiba-tiba berubah menjadi kepala manusia yang terbang ke atas dan ke bawah tubuhnya, menelan nyamuk darah satu per satu. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi nanah dan darah yang mengalir di bawah kakinya. Wajah orang-orang ini jelas, ada yang sedih, ada yang kesal, ada yang pengecut, dan ada yang buas. Di antara mereka ada anak-anak, wanita tua, laki-laki kuat, laki-laki tua, dan seterusnya. Kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di bawah cahaya ki iblis yang mengerikan, wajah Suetau tampak ganas, seolah-olah raja iblis dari sembilan dunia bawah telah muncul. Nangong Yi tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, dan wajahnya tiba-tiba memerah, seolah-olah darah akan menetes keluar. Api di tubuhnya dengan cepat membumbung tinggi hingga hampir 30 kaki, seolah-olah dia adalah obor besar. Banyak naga api terpisah dari tubuhnya dan berenang mengelilinginya. Semua nyamuk darah yang mendekatinya langsung berubah menjadi kabut karena suhu tinggi. Dalam sekejap mata, kekuatan sembilan naga terbentuk. Dua naga berjongkok di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Dua naga melilit lengannya, dan empat naga berenang di sekelilingnya seolah-olah mereka sedang bermain di awan, melindunginya dari semua sisi. Kekuatan banyaknya naga api membuatnya tampak seperti dewa api. Naga api ke sembilan, yang memiliki sisi paling jernih dan aura terkuat, bagaikan matahari yang mengusir awan. Dalam sekejap, ia membakar kawanan nyamuk darah dan menyerbu ke arah bayi. Pada saat ini, dia akhirnya menunjukkan kartu asnya. Dia menutup mata terhadap kait kembar dan naga api yang menyerangnya. Dia hanya melangkah pelan di tanah. Terdengar suara keras yang seakan-akan langit runtuh dan bumi retak. Bumi berguncang, dan tanah di bawah kaki bayi langsung menggelembung menjadi gundukan kecil. Kemudian, tanah hancur dan batu-batu beterbangan kemana-mana. Seekor kelabang ungu besar dan ganas melengkung keluar dari bumi. Tianhou bersayap enam, binatang spiritual kelahiran bayi, akhirnya muncul di hadapan semua orang. Kepala besar Tianhou bersayap enam bergoyang, dan suara logam beradu dapat terdengar. Kait kembar Suetau tampaknya telah mengenai besi dan batu. Bukan saja mereka tidak berhasil, tetapi mereka juga terlempar kembali dengan teriakan sedih. Kail kembar Suetau adalah sepasang alat sihir kelas atas. Ia memperolehnya melalui pertemuan yang tidak disengaja dan telah menghabiskan seluruh kekayaannya. Ia selalu menganggapnya sebagai harta karun dan tidak mudah menunjukkannya kepada orang lain. Tanpa diduga, ini adalah hasil dari serangan habis-habisannya hari ini. Penglihatannya langsung gelap, dan dia merasa bahwa harapannya untuk melarikan diri hari ini tiba-tiba menjadi tidak pasti. Dia bukan satu-satunya yang menderita pukulan. Setelah Tianhou bersayap enam menjentikan kailnya, ia menggelengkan kepalanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, ia membuka mulutnya ke arah naga api yang mendekat dan menelan seluruh ekor dan kumisnya. Kemudian, hanya terdengar suara teredam. Mulutnya yang ganas terbuka lebar, dan gumpalan kecil asap hitam muncul dari dalamnya. Kemudian, tidak ada yang lain. Sejumlah besar ludah mengalir dari mulut Tianhou bersayap enam dan jatuh ke tanah, menimbulkan serangkaian suara, cici. Itulah satu-satunya suara yang bisa didengar. Baik Namong Yi, Su Etao, maupun Zhang Fan, mereka tidak dapat menahan diri untuk meniru Tianhou dan membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat menutupnya sejenak. Mereka semua ketakutan oleh kekuatan tempurnya yang mencengangkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itulah pikiran umum di benak ketiganya. Binatang spiritual natal berhubungan erat dengan tuannya. Ketika tuannya masih hidup, ia tetap hidup, dan ketika tuannya meninggal, ia juga melupakan mereka. Bahkan naik turunnya kultifasi mereka pun terkait dengan kultifasi tuannya sendiri. Ketiganya dapat melihat dengan jelas tingkat kultifasi Bai Yi saat ini. Dia paling tinggi berada di lapisan ke-11 atau ke-12 dari tahap pemurnian Qi. Dia bahkan belum mencapai puncak tahap pemurnian Qi, jadi bagaimana mungkin binatang rohnya begitu kuat? Namun, kebenarannya ada di sana. Namong Yi dan Su Etao diam-diam melangkah dua langkah lebih dekat satu sama lain. Permusuhan di antara mereka segera menghilang, dan untuk sesaat, mereka benar-benar berniat untuk bergabung untuk melawan musuh. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan, dan dia tidak terlalu menginginkan sepanduk setan hitam. Lagipula, atribut mereka tidak cocok. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, jadi tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya. Tepat saat dia diam-diam berpikir untuk mundur, Tianhou bersayap enam tiba-tiba menoleh ke arahnya, seolah-olah merasakan kehadirannya. Kemudian, dia menoleh ke belakang, seolah-olah meremehkannya. Ditatap oleh mata dinginnya, Zhang Fan langsung merasa rambutnya berdiri tegak dan mengeluh tak henti-hentinya. Alasan mengapa dia bisa begitu dekat tanpa ketahuan oleh mereka bertiga, yang kultivasinya lebih tinggi darinya, hanya karena dia cukup berhati-hati untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, pertempuran sedang berlangsung sengit, jadi mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Pada saat ini, Tianhou bersayap enam dapat dikatakan menjadi fokus perhatian semua orang. Begitu mereka menyadarinya, mustahil menyembunyikannya dari mereka. Zhang Fan tersenyum getir dalam hati. Ia telah melihat pertunjukan itu sebagai sebuah sandiwara. Kali ini, ia tidak akan bisa pergi. 25. Jika dia terus bersembunyi saat ini, itu hanya akan membuat orang lain tertawa. Zhang Fan tersenyum pahit dan perlahan berdiri. Dia melepaskan auranya dan secara resmi muncul di depan ketiga orang itu. Bagaimana dia bisa memiliki niat baik dengan bersembunyi di samping saat mereka sedang bertarung? Tatapan mata tak bersahabat dari ketiga orang itu terpusat pada Zhang Fan secara bersamaan, seakan ingin membakarnya. Sebelum dia sempat berbicara, situasinya tiba-tiba berubah. Suetau tiba-tiba melipat kait ganda di tangan kirinya dan menarik kantong kiankun dari pinggangnya dengan tangan kanannya. Dia melemparkannya tinggi-tinggi lalu menebas dengan kait ganda. Dengan suara keras, kantong kiankun miliknya hanya menjadi barang biasa. Bagaimana mungkin ia bisa menahan hantaman seperti itu? Kantong itu langsung meledak dan setumpuk besar barang-barang lainnya jatuh dari udara. Suetau tidak berhenti. Sebaliknya, dia menendang kotak sepanjang 10 meter yang jatuh dari udara seperti kotak tombak. Pada saat yang sama, dia berteriak, aku tidak menginginkan sepanduk setan kegelapan lagi. Aku akan memberikannya kepadamu. Tatapan mata keempat orang yang hadir tertuju pada kotak yang biasa-biasa saja itu. Suetau tampak enggan, tatapan mata namongi membara karena keserakahan, dan bahkan tatapan mata bayi yang acuh-ta'acuh pun tak kuasa untuk tidak berbinar. Hanya Zhang Fan yang awalnya tertegun, lalu hatinya terasa getir dan matanya penuh kebencian. Sasarannya bukanlah kotak itu, tetapi pelaku yang perlahan mundur. Belum lagi terbang, dia bahkan tidak berani bergerak cepat. Karena tempat di mana kotak itu akan jatuh tidak lain adalah tempat Zhang Fan berada. Apakah kotak itu masih berupa kotak pada saat ini? Itu hanyalah jimat yang mengancam jiwa. Selama dia berani mengambil kotak ini, namongi sama sekali tidak akan berbicara tentang sekte yang sama. Tak perlu dikatakan, mulut besar bayi adalah tujuan akhirnya. Tindakan Suetau jelas tidak sesuai dengan niat Zhang Fan untuk memanfaatkan situasi. Bagaimanapun, di bawah tekanan kuat bayi, dia bisa melupakan tentang menyimpan sepanduk setan hitam, senjata roh kelas atas. Dia mungkin juga akan menyakiti Zhang Fan saat dia menyerahkannya. Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Zhang Fan sudah memutuskan, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat menangkap kotak ini, dan dia juga tidak dapat menghindarinya. Jika dia menerimanya, dia akan dikepung. Jika dia menghindarinya, dia akan terseret ke dalam pertempuran, dan dia juga tidak akan dapat melarikan diri. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, busur matahari terbenam muncul di tangannya, dan dia menembakkan tiga anak panah dengan kecepatan kilat. Anak panah pertama menyentuh dasar kotak dan melayang, mendorong kotak yang hendak jatuh lebih tinggi lagi. Anak panah kedua mengenai kotak itu sendiri, menyebabkannya meledak. Awan asap muncul di udara, dan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Harta karun ketiga diarahkan ke tengah asap. Zhang Fan bermaksud untuk menembak harta karun yang diperebutkan semua orang dari kejauhan. Mereka dapat meluangkan waktu untuk menemukannya. Bagaimanapun, dia akan melarikan diri. Tindakan Zhang Fan tidak terduga dan begitu cepat sehingga semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hanya bisa menonton tanpa daya ketika kejadian itu terjadi. Berani sekali kau, Nangong Yi meraung ketika dia melepaskan anak panah pertama. Pada saat yang sama, terdengar suara, hef, yang dingin. Mungkin karena dia sedang terburu-buru, tetapi suara lonceng emas yang menyertainya tidak lagi lembut. Sebaliknya, suara itu membawa suara dentingan logam yang unik. Zhang Fan tidak menghiraukan suara mereka dan terus memanah dengan mantap. Kemudian, dia menarik tangannya, berbalik, dan bersiap meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan Zhang Fan. Di bawah pengawalan delapan naga api yang tersisa, Nangong Yi melesat seperti roket, melompat lurus ke arah awan asap di udara. Gerakan Bai Yi juga tidak lambat. Tian Hou bersayap enam, yang tampak sedikit malas setelah melepaskan kekuatannya, tiba-tiba menjadi bersemangat mendengar isyaratnya. Sayapnya terbuka dengan suara mendesing dan mengepak dengan cepat. Kakinya yang seribu juga mendorong tanah, mengangkat tuannya ke udara. Gerakannya begitu ganas dan keras sehingga bahkan menyebabkan ledakan udara. Karena bendera setan hitam telah muncul, sudah waktunya untuk melarikan diri. Su Etau menggertakkan giginya dan meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri. Sementara itu, dia melihat kembali ke langit dengan enggan. Pandangan itu langsung membuatnya tercengang. Ia tidak hanya tidak menambah kecepatan, ia juga terpaku di tempat dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tepat saat Zhang Fan hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba mendengar suara, ding, yang sepertinya adalah suara sesuatu yang pecah, bercampur dengan suara roket yang meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini sepertinya bukan suara senjata spiritual tingkat atas. Jika senjata roh tingkat atas dapat dihancurkan oleh roket kecil, itu akan menjadi lelucon besar. Semua orang yang hadir adalah orang yang cerdik atau orang yang sangat berpengalaman. Tidak ada yang lebih lambat dari yang lain dalam bereaksi. Momentum naik namongyi terhenti tiba-tiba, api di sekujur tubuhnya menggelinding kembali, mengubahnya menjadi bola api besar di udara. Sayap Tianhou bersayap 6, yang hanya berupa bayangan, juga tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan gerakan cepat tubuh bagian bawahnya, bila angin yang dihasilkannya mengikis seluruh lapisan tanah di tanah. Meminjam momentum ini, tubuhnya yang besar terbang mendatar di udara dengan momentum yang sangat besar, dengan paksa tetap di tempatnya. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka berdua membuat pilihan yang sama. Mereka tidak terburu-buru mendekati asap. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan saksama, pada saat yang sama melirik suetau yang tertegun dari sudut mata mereka. Asapnya cepat menghilang, dan bagian tengah yang awalnya kabur menjadi jernih. Di tempat yang tadinya tidak ada apa-apa, awan merah muda itu bergejolak dan menyusut. Dengan sangat cepat, awan itu mengembun menjadi sosok manusia yang samar-samar. Ketika mereka melihatnya, Zhang Fan langsung tercengang. Wajah bayi pucat pasi. Namong Yi awalnya terkejut dan marah, tetapi kemudian ekspresi cemburu muncul di wajahnya. Sosok manusia yang terbentuk dari awan merah muda itu memiliki wajah yang jernih, senyum yang manis, dan perpaduan antara kemurnian dan pesona yang tak terlukiskan. Temperamen seperti ini tak tertandingi. Siapa lagi kalau bukan si Ruo? Mutiara penahan citra. Semua orang kini mengerti apa yang baru saja hancur. Itu adalah alat ajaib yang biasa digunakan di dunia kultifator yang dapat merekam suara dan gambar. Mutiara penahan gambar. Mutiara penahan gambar dengan gambar si Ruo tiba-tiba muncul di tempat bendera iblis kegelapan awalnya disimpan. Apa artinya ini? Dalam sekejap, semua orang kurang lebih memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Justru karena inilah ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Zhang Fan tidak peduli dengan masalah ini, jadi dia tidak merasa terlalu bersalah. Dia hanya ingin melihat trik apa yang dimainkan penyihir ini. Sosok manusia berwarna merah muda itu membuka dan menutup mulutnya, menggetarkan udara dan mengeluarkan suara yang tidak berbeda dengan suara si Ruo. Orang yang memperoleh mutiara penahan citra ini pastilah kakak bay. Adik kecil menyapa Anda. Setelah itu, suara si Ruo berlanjut, adik kecil akan mengambil bendera iblis kegelapan. Bendera ini awalnya milik jalan ilusi iblisku. Kakak tidak akan bertengkar dengan adik kecil karena hal itu, kan? Oh, benar juga. Kakak, bantu adik kecil menghadapi si idiot suetau. Dia sangat menyebalkan. Dia bau dan keras kepala. Adik kecil menghabiskan banyak tenaga untuk meminjam tangannya dan mengucapkan beberapa patah kata mesra kepada kakak. Saat dia berbicara, suara tawa seperti lonceng terdengar. Sosok manusia merah muda itu menghilang di udara. Kemudian, embusan angin bertiup dan sosok itu menghilang tanpa jejak. Gerakan yang bagus, Zhang Fan memuji dalam hatinya. Dia telah menemukan suetau jauh sebelum Bai Yi dan Namong Yi. Pertama, agar tidak menarik perhatian, dia menggunakan teknik persona untuk membingungkannya dan membuatnya menyerahkan bendera setan hitam dalam keadaan bingung. Setelah itu, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian semua orang. Akhirnya, dia dengan mudah mengambil harta karun itu dan pergi jauh. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi dan memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Mustahil, mustahil. Suetau tampak sudah gila saat ia berteriak dengan nada menyayat hati. Aku akan menemukannya. Aku akan menemukannya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan terhuyung-huyung ke kejauhan. Huff. Kau ingin lari. Mati. Tiga suara terdengar bersamaan. Anak panah merah menyala, naga api raksasa, dan ludah naga langit bersayap enam semuanya mengenai sasaran mereka pada saat yang bersamaan. Mereka pertama kali meledak, lalu terbakar, dan akhirnya berubah menjadi genangan darah. Setelah tiga serangan ini, Suetau tidak ada lagi di dunia ini. 26. Setelah mereka bertiga melampiaskan amarahnya pada Suetau, suasana tiba-tiba menjadi menyesakan. Zhang Fan dan Namong Yi saling berpandangan, lalu diam-diam saling mendekat dan berdiri berdampingan, menatap Bei Yi yang berdiri di atas Tianhou bersayap enam. Pada saat ini, dadanya masih naik turun, dan jelas bahwa kemarahannya belum hilang. Baru sekarang Zhang Fan mempunyai kesempatan mengamati Tianhou bersayap enam dengan saksama. Binatang iblis di hadapannya memiliki karapas ungu, kaki-kaki kurus yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan duri-duri, seperti sabit tajam, dan mulut besar yang tampaknya tidak akan pernah bisa menutup, taring-taring yang bersilangan. Dari waktu ke waktu, air liur yang sangat beracun akan menetes ke bawah. Adapun seberapa kuat pengaruh air liurnya, orang akan tahu hanya dengan melihat Suetau, yang telah meleleh hingga tidak ada tulangnya yang tersisa. Yang paling menarik perhatiannya bukanlah ini, melainkan dua pasang sayap tembus pandang pada tubuhnya yang mengepak pelan agar ia tetap mengambang. Tianhou bersayap enam, sesuai namanya, saat dewasa, ia memiliki enam sayap dan tiga pasang sayap. Pada saat itu, Tianhou akan memiliki kemampuan bereproduksi, dan basis kultivasinya akan berada pada tahap formasi inti. Ditambah lagi dengan tubuh binatang iblis yang kuat, kecuali seseorang merupakan Grandmaster formasi inti tingkat atas, mustahil untuk menghadapinya seorang diri. Binatang roh kelahiran Bai Yi jelas belum mencapai kedewasaan. Namun jika dilihat dari sayapnya, ia memiliki empat sayap basis kultivasi tahap pendirian fondasi, yang berbeda dari rumor yang beredar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Cuiren, Tianhou bersayap enam milik Bai Yi jelas masih dalam tahap awal, dengan dua sayap. Paling banter, ia berada di puncak tahap kondensasi Qi, yang berarti ia berada pada level yang sama dengan ular dan elang awan yang mati di tangan Zhang Fan. Ditambah dengan perintah dan bantuan Yun Yi, meskipun sulit untuk dihadapi, hal itu tidak akan seberat seperti sekarang. Berpikir kembali pada pertempuran sebelumnya, Zhang Fan membuat tebakan kasar dalam benaknya. Walaupun Six Winged Skyu ini telah menumbuhkan dua pasang sayap dan kekuatan tubuhnya memang berada pada tingkat foundation establishment, namun kekuatan Six Winged Skyu bersayap empat sejati paling tidak berada pada puncak tahap foundation establishment, setara dengan kultifator false core biasa. Meskipun tampak perkasa dan agung serta menganggap serangan Namong Yi dan Suetau tidak berarti apa-apa, dilihat dari auranya, ia tetap tidak memiliki tekanan yang unik bagi seorang kultifator bangunan fondasi. Paling-paling, ia hanya meningkatkan kekuatan fisiknya secara paksa, jauh dari level yang seharusnya. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan seperti lembah tanpa pulang. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat orang terkesiap kagum. Itu benar-benar mampu menaikkan peringkat tubuh fisik binatang iblis secara paksa. Metode sekter roh pengendali dalam memelihara binatang roh dapat terlihat dengan jelas. Setelah membuat penilaian kasar, hati Zhang Fan berangsur-angsur menjadi lebih percaya diri. Meskipun dia jelas bukan tandingannya, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Jika dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, singa langit bersayap enam ini tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Setelah mengetahui bahwa pihak lain tidak dapat dengan mudah mengakhiri kekuatannya, Zhang Fan menghela napas lega. Dia merasa bahwa pertarungan ini mungkin tidak akan terjadi. Bai Yi tidak bisa mengambil risiko terluka dan bertarung sampai mati dengan dua orang yang tidak memiliki banyak kepentingan dalam pertarungan ini. Jika hal itu memengaruhi usahanya mengejar Siruo, itu akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungannya. Zhang Fan berpikir sejenak dan berkata, Nona Bai, apakah Anda akan mengejar Siruo, atau Anda ingin bertarung dengan kami dua orang murid? Ketika dia menyebutkan tiga kata, rekan murid, dia sengaja melirik Nangong Yi. Nangong Yi juga orang yang cerdas dan sangat kooperatif. Ia segera melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengan Zhang Fan, bersikap seolah-olah mereka adalah sesama murid yang bekerja sama untuk melawan musuh yang kuat. Bai Yi mengerutkan bibir bawahnya seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu yang melakukannya hari itu? Suara getaran lonceng emas itu masih monoton dan dingin seperti mesin. Namun, pada saat ini, hal itu membuat Zhang Fan dan Nangong Yi merasa lega. Di permukaan, selama Bai Yi tidak menyadari bahwa dia telah terluka parah, yang akan memengaruhi rencana selanjutnya, atau bahkan tekadnya untuk menjadi oriole di belakang mereka, dia seharusnya tidak menyerang mereka saat ini. Namun, keduanya memahami situasi sebenarnya di hati mereka. Meskipun mereka adalah sesama murid, mereka berdua tidak banyak berinteraksi sebelumnya. Lupakan soal bekerja sama satu sama lain, sudah cukup baik bahwa mereka tidak saling menahan atau menyerang satu sama lain secara diam-diam. Sungguh sulit untuk berharap bahwa mereka dapat bekerja sama untuk melawan musuh. Berdasarkan karakter Bai Yi yang dingin, karena dia sudah berbicara, itu artinya dia tidak berniat untuk bertarung. Pertarungan sampai mati ini akhirnya bisa dihindari. Meskipun pertanyaannya diajukan tanpa alasan, kedua orang yang hadir mengerti apa yang dimaksudnya. Dia merujuk pada hari ketika Zhang Fan dan dua binatang iblis pertama kali memasuki lembah tanpa kembali, dan keributan besar yang disebabkan ketika Zhang Fan bertarung melawan dua binatang iblis. Zhang Fan menganggup dan berkata, Ya, ini aku. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan Nona Bai? Bai Yi menganggup dan tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan tangan diok putihnya ke pinggangnya dan tali sutra emas muncul di tangannya. Sebuah tas seperti kantong kian kun tiba-tiba terbuka. Tas binatang rohani. Zhang Fan memandangnya dengan penuh perhatian dan hatinya diam-diam waspada. Melihat ini, Namong Yi diam-diam mundur selangkah dan membiarkannya keluar. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk mengulurkan tangan. Zhang Fan tidak mempermasalahkannya. Sekarang Bai Yi berada dalam posisi yang kuat, jelas bahwa dia hanya mencoba mengukurnya untuk melihat apakah dia cukup kuat untuk membuatnya ragu. Tangan diok Bai Yi menepuk tas binatang roh dengan lembut. Tiba-tiba, sekelompok besar serangga terbang berwarna emas muncul dan berkumpul di depannya seperti kabut tebal. Suara kepakan sayap memenuhi langit dan menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Serangga terbang ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada nyamuk darah sebelumnya. Jumlah mereka hanya seribu, tetapi masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Ditambah dengan cangkang logam yang tebal, mereka tampak sangat ganas. Belalang bencana Setelah mengenali serangga roh semacam ini, Zhang Fan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menghadapinya. Belalang bencana memakan segalanya dan menjadi bencana. Mereka diberi makan emas dan besi dan dibudidayakan dengan saksama. Saat mereka dewasa, mereka akan diselimuti baju besi emas yang sulit dilukai. Belalang bencana ini semuanya bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas, mereka semua sudah dewasa. Mereka bukan lagi sesuatu yang dapat dirusak oleh pedang biasa atau alat sihir tingkat rendah. Selain itu, mereka tidak besar, terbang cepat, dan memiliki gigi tajam. Meskipun kekuatan masing-masing mereka berada di posisi terendah di antara monster peringkat satu, begitu mereka membentuk kelompok, para kultifator tahap pembentukan fondasi biasa tidak akan mau memprovokasi mereka. Ada lebih dari seribu belalang bencana di depannya. Ditambah dengan perintah Bayi Yi, jika dia tidak bisa menghancurkan mereka semua dalam satu pukulan, begitu mereka terjerat, dia tidak hanya tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya, tetapi dia juga akan dipandang rendah. Sambil menepuk-nepuk tas kian kunnya, dia mengeluarkan kipas tujuh burung yang sudah lama tidak terlihat. Sambil memegangnya di tangannya, ekspresi Zhang Fan menjadi tenang. Dia melihat belalang bencana yang melayang dan berubah bentuk di depannya. Suara lonceng emas tiba-tiba berbunyi, dan kawanan belalang bencana langsung bubar. Kemudian, mereka berkumpul bersama untuk membentuk anak panah tajam dan menyerbu dengan taring terbuka dan cakar teracung. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya menonton dengan tenang. Tak lama kemudian, formasi anak panah yang tajam itu tiba di depannya. Hanya dalam hitungan detik, dia akan tenggelam. Baru kemudian matanya menyipit. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, membawa serta embusan angin, dan mengipasi kawanan belalang itu dengan ganas sejauh lengannya. Kipas tujuh burung tiba-tiba mekar dengan ribuan sinar cahaya. Ilusi burung pelangi angin api mengembun di depan kipas, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi angin dan api yang memenuhi langit. Angin mengobarkan api, dan api meminjam kekuatan angin. Dengan satu kipas, area di depan Zhang Fan berubah menjadi api penyucian. Seluruh kawanan belalang bencana dikelilingi oleh api. Dari waktu ke waktu, suara berderak dapat terdengar. Bangkai serangga hangus jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Segera, lapisan tebal terbentuk di tanah. Ketika angin dan api menyatu, hanya menyisakan beberapa api kecil yang bergoyang di udara, hanya ada sekitar selusin belalang di antara kawanan besar di belakang. Mereka ulet dan tersandung ke arahnya. Zhang Fan tidak tergerak. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dengan tenang, membuka kelima jarinya, dan mengepalkannya. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan menangkap ikan-ikan yang lolos dari jaring. Dia mengepalkannya dengan lembut lalu melepaskannya. Hanya ada sedikit bubuk di telapak tangan, dan bubuk itu langsung berhamburan tertiup angin. Setelah menyebarkan teknik penangkapan kibawaan, Zhang Fan dengan tenang menatap Bai Yi dan tidak mengatakan apapun. Bai Yi juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dengan satu langkah, tubuh besar naga langit bersayap enam itu berputar dan berubah menjadi cahaya ungu. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan. Hanya suara pohon tumbang dan batu runtuh yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Sambil menghela nafas lega, Zhang Fan dan Namong Yi saling memandang. Tanpa diduga, mereka tidak melihat perasaan selamat dari bencana di mata masing-masing. 27. Sejujurnya, Zhang Fan dapat memahami perasaannya dengan cukup baik. Memikirkan bahwa dia, Namong Yi, dilahirkan untuk menjadi kebanggaan surga. Dia memiliki sepasang master formasi inti karena orang tuanya melindunginya dan jalan kultifasinya berjalan mulus. Dia mungkin tidak pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Memikirkan bahwa hidupnya ada di tangan orang lain dan dia harus bergantung pada saudara Bella Diri Junior yang bahkan tidak dikenalnya untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa merasa senang tentang itu? Menghadapi kekuatan seperti tsunami dari sembilan naga api berkepala, hati Zhang Fan bergetar. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya saat ia dengan cermat memasang anak panah dan menarik busurnya. Perisai penyuruh meratap dan terbang kembali. Zhang Fan menerimanya tanpa ekspresi. Setelah memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hasil seperti ini sama saja dengan Amal. Hanya karena pihak lain ingin mempertahankan kekuatannya, maka ia mengampuni nyawanya. Bagi Zhang Fan yang semakin arogan, ini tidak ada bedanya dengan penghinaan. Apa itu? Otaknya mulai berputar cepat. Gambar-gambar melintas di benaknya satu persatu sebelum tiba-tiba membeku. Itu tidak benar. Pupil mata Zhang Fan mengecil. Dia akhirnya mengerti di mana letak masalahnya. Berani sekali kau bersikap kurang ajar di hadapanku. Kau pikir aku sudah mati. Zhang Fan mencibir dalam hatinya. Apakah dia orang yang mudah diintimidasi? Bahkan seseorang sekuat bayi tidak pernah menundukkan kepalanya, apalagi kamu. Tidak perlu disebutkan pil pembentukan fondasi. Pil jenis ini berhubungan langsung dengan jumlah pembudidaya pembentukan fondasi. Pil ini selalu didistribusikan oleh sekte dan tidak dapat diganggu-gugat. Memiliki pil pembangun fondasi ekstra di momen krusial sama halnya dengan memiliki peluang ekstra untuk membangun fondasi seseorang. Setelah menyimpannya, Zhang Fan mengangkat busur matahari terbenam. Tangan kanannya memegang empat anak panah hitam dan mengarahkannya ke Namong Yi. Dia perlahan menarik tali busur. Kekuatan yang ditunjukkan Namong Yi jauh melampaui harapan Zhang Fan. Pengumpulan dan penyebaran naga api ini telah melampaui cakupan sebuah teknik. Itu lebih seperti metode untuk mendapatkan harta karun. Untungnya, Zhang Fan tidak berniat membela diri secara pasif. Pembicaraannya yang tampaknya tidak berarti itu hanya untuk mengumpulkan kekuatannya sebagai persiapan. Namong Yi seperti ini, begitu pula dia. Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan tiba-tiba bereaksi. Dengan kecepatan kilat, dia membentuk segel dengan tangannya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Saat Zhang Fan sedang berpikir apakah akan menghiburnya atau tidak, tiba-tiba hatinya terasa dingin, diikuti oleh bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Rasa bahaya yang kuat membuat Zhang Fan ketakutan. Meskipun kepala naga api di depannya perkasa dan kuat, itu bukanlah tubuh fisik. Jadi, dia tidak dapat menggunakan metode apapun untuk mengalihkan kekuatan itu dan hanya bisa berhadapan langsung dengannya. Dengan kekuatan seperti itu, Bai Yi tidak menunjukkannya saat dia ada di sini dan lebih suka ditekan olehnya. Jelas, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan sesuatu. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Satu alat roh bermutu tinggi dan dua pil pembentukan fondasi. Adik Zhang, katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak tergoda. Namong Yi berkata seolah tidak terjadi apa-apa, menutup mata terhadap anak panah yang diarahkan di antara kedua alisnya. Wujud Dharma Gagak Emas yang selama ini berdiri dengan gagah, tiba-tiba menerkam, seolah-olah busur matahari terbenam telah berubah menjadi gagak berkaki tiga dengan api kemasan. Kemudian, ia melebarkan sayapnya lebar-lebar dan mengepak empat kali berturut-turut, disertai dengan tekanan angin yang sangat besar. Setelah menepuk-nepuk tas kian kun dan mengeluarkan berbagai alat sihir, Zhang Fan menatap Namong Yi dengan dingin dan berkata, kakak senior Namong, apa maksudnya ini? Dalam sepersekian detik, kekuatan spiritual yang besar berkumpul membentuk bayangan virtual penyuruh laut dalam yang perlahan berbalik. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mempertahankan teknik sekuat itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual setiap saat. Pada saat ini, tidak ada orang lain di sekitar, jadi tujuan Namong Yi tidak diketahui. Dalam sekejap, angin bertiup kencang. Begitu anak panah itu lepas dari tali busur, semangat, energi, dan jiwa Zhang Fan seakan tersedot abis. Tubuhnya lemas, dan dia menyandarkan busur matahari terbenam ke tanah. Dia melihat ke titik di mana serangan berkekuatan penuh kedua orang itu berpotongan, dan momentum mengerikan yang seakan-akan dunia sedang terbalik. Setelah Namong Yi memanggil sembilan naga api, satu hancur di mulut ke labang langit bersayap enam, satu meledak di tubuh Suetau, dan tujuh lainnya terus berenang di sekitarnya. Kalau saja bayi ada di sini, pasti akan baik-baik saja. Namun, setelah dia pergi, tujuh naga api itu belum juga menghilang. Dengan tambahan dua kepala naga, momentumnya tampaknya meningkat lebih dari dua kali lipat. Bahkan jika perisai penyuruh dalam kondisi sempurna, itu pasti tidak akan mampu menghalanginya, apalagi perisai penyuruh saat ini. Suaranya terhenti, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Telapak tangannya terbenam dalam, dan sembilan naga api muncul. Ekor mereka saling terkait sekali lagi, membentuk bentuk sembilan naga api yang mengerikan di lengannya. Dalam sekejap mata, air deras meluap dan menenggelamkan Namong Yi. Pada saat ini, telapak tangan Namong Yi berjarak kurang dari satu inci dari bahunya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya. Dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan wujud Dharma gagak emas setinggi lebih dari 30 meter menutupi langit. Saat menoleh untuk melihat, wajah Namong Yi berubah merah dan putih di bawah cahaya api yang berkobar. Keluhan di hatinya terlihat jelas. Empat anak panah beruntun dan kekuatan maksimal dari Sunset Bow, ditambah empat Golden Crow Fire Feathers, sudah menjadi batasnya. Gerakan menggabungkan seluruh kekuatannya ini pastinya adalah serangan terkuat yang pernah dilancarkannya sejak ia mulai berkultivasi. Tujuh kepala naga itu terbang ke atas dan ke bawah, seolah-olah mereka adalah jari-jari yang terentang. Mereka sangat lincah, dan dalam sekejap, mereka menyelimuti seluruh tubuh Zhang Fan. Dia tidak menyangka naga api ini begitu kuat saat berkumpul bersama. Melihat ini, ekspresi Zhang Fan menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan perisai penyuruh terbang di depannya. Lalu, apakah senior Namong dapat memberitahu saya siapakah orang yang begitu murah hati itu? Dikelilingi oleh api iblis hitam yang mengerikan, ekspresi Zhang Fan juga menjadi suram. Saat dia menanyakan hal ini, wajah Grandmaster G dan Grandmaster Chen terus berkelebat di benaknya. Selain Grandmaster Formasi Inti ini, siapa lagi yang mampu membayar harga seperti itu? Peralatan spiritual tingkat atas itu langka, dan peralatan spiritual tingkat tinggi adalah keinginan terbesar para kultifator pembentukan fondasi. Bahkan jika seseorang memiliki sepasang Grandmaster pembentukan inti, tidak mudah untuk mendapatkannya. Kakak senior tertua Zhang Fan, Zhuohao, yang telah berada di yayasan selama bertahun-tahun, baru saja memperoleh alat spiritual tingkat tinggi, payung kubah, apalagi Namongyi. Cahaya aneh berkelebat di depan Zhang Fan. Bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan api emas dan hitam, serta bila-bila angin yang memenuhi langit, melonjak keluar. Aliran angin dan api, dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya, bagaikan bima sakti yang mengalir terbalik. Ia tak terhentikan saat ia menyerang sembilan naga api. Setelah terhindar dari pertempuran sampai mati, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi gembira. Sebaliknya, ekspresinya tampak berat. Saat dia berbicara, energi unsur api yang tersebar di udara setelah runtuhnya tujuh naga tampaknya telah dipanggil oleh sesuatu. Tiba-tiba, energi itu dengan cepat berkumpul menuju posisi Namongyi. Dalam sekejap mata, energi itu berubah menjadi pusaran energi spiritual dan diserap ke telapak tangannya. Tapi, orang mati tidak perlu tahu. Begitu dia selesai berbicara, tanpa membuat gerakan apapun, sembilan kepala naga tiba-tiba melesat keluar seperti kilat. Dari keadaan diam yang ekstrim hingga gerakan ekstrim, sebenarnya tidak ada peringatan. Burung gagak api, Namongyi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kemudian, dia berkata perlahan, awalnya, tidak ada salahnya memberitahu Junior Sang, tapi perisai penyuruh rusak parah. Esensi roh yang menyatu dengannya benar-benar menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dalam waktu singkat, perisai itu tidak dapat digunakan lagi. Harga seperti ini sudah cukup untuk membuatnya membunuh. Bahkan jika itu adalah Zhang Fan sendiri, jika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, dia mungkin tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Hampir pada saat kontak, sembilan naga api itu tercabik-cabik. Energi elemen api yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak punya waktu untuk menghilang sebelum dibawa maju. Senior Namong, aku jadi bertanya-tanya berapa nilai diriku. Zhang Fan bertanya dengan santai sambil mengarahkan anak panahnya ke kepala lawan bicaranya. Haha, Junior Zhang, aku juga tidak ingin melakukan ini. Siapa yang meminta kepalamu begitu berharga? Namong Yi tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia menekuk kelima jarinya dan ekor dari tujuh naga berapi itu saling terkait. Separuh tubuh mereka terhubung bersama, dan dengan lengannya sebagai tumpuan, mereka tiba-tiba terentang. Zhang Fan menenangkan emosinya dan melangkah maju untuk menyambutnya. Senior Namong, namaku Zhang Fan. Senang bertemu denganmu. Pada saat kritis ini, jika dia tidak memikirkan masalahnya pada saat-saat terakhir, dia mungkin sudah berubah menjadi tumpukan abu sekarang. Cahaya merah di tengah telapak tangannya menjadi lebih tebal dan langsung menembus penghalang cahaya. Namun, itu hanya penundaan singkat, dan Zhang Fan telah terbang sejauh 30 kaki. Pada saat yang sama, dia menopang dirinya dengan tangannya dan menatap tujuh naga berapi yang melingkari lengan Namong Yi. Tatapannya sedingin es. Dengan suara ledakan, seolah-olah ruang itu membeku. Semuanya tiba-tiba berhenti sejenak, lalu tiba-tiba meledak. Aliran udara yang dahsyat itu mencabik tujuh naga berapi dan bayangan virtual perisai penyuruh, seketika menyebabkan mereka hancur berantakan. Mendesah. Ekspresi Namong Yi terus berubah. Ia baru sadar setelah beberapa lama. Sambil mendesah panjang, ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Zhang Fan. Dengan wajah penuh ketidakberdayaan, ia berkata, Junior Zhang, aku terlalu. Pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba muncul di tengah telapak tangan Namong Yi. Tepat saat dia hendak menyentuh bahu Zhang Fan, penghalang cahaya muncul di jubah emas hitam dan menghalangi telapak tangannya. 28. Arus deras mengalir maju dan menenggelamkan Namong Yi. Rasa jijik di awal, rasa heran ketika naga api berkepala sembilan itu musnah, lalu rasa ngeri ketika banjir menghantamnya. Dalam sekejap, ekspresinya berubah beberapa kali. Jika Zhang Fan menghadapi serangan seperti itu, dia tahu dia pasti akan mati. Namun, kehatian bawaannya menyebabkan dia tidak berani mengendur dari awal hingga akhir, dan dia menatap tajam ke pusat aliran air. Serangkaian suara renyah berderak tanpa henti. Pada saat kritis hidup dan mati, reaksi Namong Yi jelas tidak lambat, dan dia tetap membangun penghalang pada akhirnya. Ini sesuai dengan harapannya. Namong Yi bukanlah sampah seperti Ji Wuxia yang terjatuh karena serangan diam-diamnya, jadi wajar saja baginya untuk melakukan tindakan seperti itu. Namun setelah beberapa tarikan napas, bunyinya masih terus menerus tanpa akhir, sedangkan derasnya sudah tidak berdaya dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jejak keheranan muncul di wajah Zhang Fan. Serangan semacam itu bahkan akan membuat naga langit bersayap enam menjadi panik, dan kemungkinan besar akan menderita beberapa luka, namun Namong Yi benar-benar mampu menahannya dari awal hingga akhir. Meskipun derasnya angin dan api itu dahsyat, bagaimanapun juga itu adalah air tanpa sumber, sehingga cepat menghilang dan sosok Namong Yi pun terlihat dari dalam. Dengan sekali lirikan, ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah drastis. Pada saat ini, seluruh tubuh Namong Yi bagaikan besi panas membarai yang memancarkan suhu tinggi yang mengejutkan, bahkan udara di sekitarnya pun berubah bentuk. Penampilannya yang semula berpakaian rapi dan terhormat sudah tidak ada lagi, dan sebuah lubang besar dan bundar telah robek di pakaian di depan dadanya, memperlihatkan dadanya yang putih dan naik turun dengan hebat. Tangannya diletakkan di depannya dalam bentuk mulut harimau, dan mutiara merah tua mengapung di tengah telapak tangannya. Setelah diamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa mutiara itu tertutup rapat dengan bintik-bintik cahaya pijar yang berenang dengan gembira, dan seluruh mutiara itu bergetar dari waktu ke waktu seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Mutiara Naga Sembilan Api Hati Zhang Fan tiba-tiba hancur saat dia menyadari harta karun ini, dan ekspresi getir yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Jika satu atau dua tidak dapat melakukannya, maka tiga akan digunakan untuk menunjukkan jumlahnya. Jika tiga tidak dapat melakukannya, maka sembilan akan digunakan untuk menunjukkan jumlahnya. Oleh karena itu, langit adalah sembilan langit, bumi adalah sembilan benua, sembilan lintasan bulan, dan sembilan cahaya matahari. Menggunakan angka yang ekstrim, sembilan, untuk menunjukkan melimpahnya saripati api di dalamnya, dan menggunakan dua kata, naga api, untuk menunjukkan asal-usulnya, maka itu adalah mutiara Naga Api Sembilan. Jika seseorang mengatakan bahwa senjata spiritual tingkat atas, Panji Setan kegelapan, merupakan harta karun paling berharga di Jalan Ajaib, maka senjata itu telah digunakan oleh banyak sekali kultifator pendirian fondasi dan formasi inti serta telah menewaskan banyak sekali orang. Kemudian, mutiara Naga Sembilan Api setara dengan Panji Setan gelap milik sekte karakteristik Dharma. Mirip dengan bendera Iblis kegelapan, benda ini juga merupakan harta karun langka yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Benda ini merupakan eksistensi puncak di antara senjata roh tingkat atas, dan dalam hal mutu dan fungsi, benda ini berada di atas bendera Iblis kegelapan. Konon, seorang petinggi sekte karakteristik Dharma pernah melihat sisa-sisa Naga Api Kuno di reruntuhan sebuah sekte kuno. Saat itu, Naga Api Primordial telah lama musnah, bahkan sisik dan tulang naga sejati yang dapat dianggap sebagai harta karun surga dan bumi telah kehilangan seluruh energi spiritualnya, dan dengan satu sentuhan ringan, semuanya berubah menjadi debu. Hanya mutiara naga yang tidak menghilang karena berlalunya waktu. Sebaliknya, mutiara itu terus-menerus menyerap energi roh dengan sendirinya selama puluhan ribu tahun, dan esensi Naga Api Primordial yang terkandung di dalamnya sebenarnya telah diredam hingga kecemerlangannya tertahan, dan ia sepenuhnya terintegrasi. Harta karun seperti itu merupakan sesuatu yang bahkan dapat menggerakkan para kultifator hebat yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Sayangnya, keadaan akan berubah ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim. Justru karena mutiara naga ini terlalu padat, tidak ada yang mampu merusaknya sedikit pun, apalagi menggabungkannya dengan harta karun spiritual lainnya untuk membentuk harta karun ajaib. Saat itu, banyak sekali kultifator yang menghela nafas dengan penyesalan, dan dalam segala macam ketidakberdayaan, mereka hanya bisa memohon kepada Grandmaster pemurnian senjata yang paling cemerlang untuk memberikan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada harta karun spiritual langit dan bumi ini, dan memurnikannya menjadi senjata roh kelas atas yang diwariskan turun-temurun. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak pernah mendengar tentang harta karun yang begitu terkenal? Ketika dia benar-benar harus menghadapinya, dia tidak dapat menahan perasaan kurang percaya diri di hatinya. Dalam hal serangan, harta karun ini berada pada level yang sama dengan senjata roh tingkat atas seperti bendera iblis kegelapan, tetapi dalam hal efek lainnya, harta karun ini jauh di luar jangkauan mereka. Karena bahan yang digunakan sangat berharga dan metode pemurniannya sangat brilian, saat harta karun ini pertama kali dibentuk, harta karun ini seperti harta karun ajaib Grandmaster Formasi Inti. Harta karun ini dapat diserap ke dalam tubuh seseorang untuk dipelihara dan diolah, dan fungsinya adalah untuk mempercepat penyerapan energi roh dan sirkulasi teknik. Selain itu, harta karun ini mengandung energi api yang tak terukur jumlahnya, jadi saat menggunakan kemampuan ilahi atribut api, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi konsumsinya juga akan sangat kecil. Tidak mengherankan bahwa Nangong Yi, dengan tingkat kultifasinya yang hanya mencapai lapisan kesebelas kondensasi ki, mampu memadatkan energi roh menjadi sembilan naga api dan mempertahankannya dalam waktu yang lama. Zhang Fan sudah lama curiga akan hal ini, tetapi sekarang setelah dia menunjukkan mutiara naga api sembilan, dia akhirnya mengerti. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Nangong Yi harus menyembunyikan kemampuannya di depan bayi. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki harta karun seperti mutiara naga sembilan api, bayi tidak hanya akan dirampok di tempat, tetapi bahkan Zhang Fan, yang berada di samping, pasti akan memukulnya saat dia terjatuh. Dilihat dari lubang di bagian depan pakaiannya, harta karun itu tadinya dikenakan di dadanya, itulah sebabnya dia mampu mengerahkan kekuatannya dan menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Berpikir sampai di titik ini, sebuah cahaya melintas di benak Zhang Fan, seolah-olah dia telah memahami beberapa poin penting. Namun, ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Pada saat ini, Namong Yi sudah pulih dari rasa takut akan lolos dari kematian. Dia menghadap Zhang Fan dan berkata dengan kaget sekaligus marah, Adik Zhang, aku tidak menyangka bahwa aku masih akan meremehkanmu. Jangan khawatir, kakak senior pasti akan membalasmu dengan baik. Ketika dia mengucapkan kata, membalas, dia menggertakkan giginya. Jelas bahwa hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Siapapun yang mengira bahwa mereka memiliki peluang menang sebesar 90%, tetapi malah terjepit di pinggang, dengan mudah membalikkan keadaan, dan hampir kehilangan nyawa, akan merasa tidak kalah terhina dan kesalnya daripada Namong Yi. Meskipun dia penasaran tentang bagaimana harta karun ini bisa jatuh ke tangan Namong Yi, pada saat ini, kedua belah pihak telah mencapai situasi di mana satu pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lainnya mati. Zhang Fan tidak mau repot-repot mengatakan bahwa Namong Yi adalah sampah. Dia hanya mengerucutkan bibirnya dan mengeluarkan lonceng jiwa jatuh. Sebelum kekuatan Dharma gagak emas berkaki tiga di belakangnya bisa menghilang, auranya berubah. Aura mengerikan dari seorang kultifator yang menentang surga dan ambisi yang tak pernah padam langsung muncul. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan Dharma? Melihat aura kekuatan Dharma yang telah membuatnya menderita kerugian besar muncul kembali, Namong Yi sangat marah hingga tertawa. Tiba-tiba ia melepaskan tangannya, membiarkan mutiara naga sembilan api melayang tiga kaki di depannya. Kemudian, ia dengan cepat membentuk segel tangan. Rambutnya yang panjang berkibar meskipun tidak ada angin, dan auranya meningkat tajam. Bayangan besar perlahan muncul di belakang kepalanya. Bayangan itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ganas, tetapi hanya memiliki aura yang tak terlukiskan yang seberat gunung. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba menyadari bahwa Namong Yi tidak menggunakan seni spiritual kekuatan dharmanya, dia juga tidak menggunakan artefak surgawi lainnya selain mutiara naga sembilan api. Mungkin dia pernah meremehkan Namong Yi sebelumnya, tetapi saat ini, kedua belah pihak telah mencapai titik di mana tidak ada kemungkinan atau kebutuhan untuk menahan diri. Meski begitu, dia tidak mengeluarkan satupun artefak surgawi dari tas kosmosnya. Dia tidak menggunakan artefak langit, yang berarti. Ketika memikirkan lubang di dada Namong Yi, cahaya terang tiba-tiba melintas di mata Zhang Fan, dan hatinya menjadi jernih. 29. Mutiara sembilan naga api dapat menyatu dengan tubuh dan dipelihara seperti harta karun. Ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Selama puluhan ribu tahun, banyak sekali kultifator tingkat atas yang memiliki harta karun ini. Mereka mengolahnya dengan darah, keringat, dan yuanqi, yang membuatnya semakin kuat, tetapi juga meninggalkan bahaya tersembunyi. Energi spiritual yang kuat dan aneh yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di dalamnya. Setelah waktu yang lama, sejumlah besar batasan alami terbentuk. Jika orang yang mendapatkannya tidak dapat membersihkan atau menekannya sepenuhnya, kesulitan menggunakannya akan meningkat secara eksponensial. Tidak apa-apa menggunakannya untuk membantu kultifasi, tetapi jika digunakan dalam pertempuran, seseorang perlu menekan perlawanan samar di dalam dirinya saat menghadapi musuh. Tentu saja, konsumsi energi spiritual dan pikiran akan meningkat pesat. Sebelumnya, Namong Yi mengenakan mutiara sembilan naga api di dadanya alih-alih memasukkannya ke dalam tubuhnya. Jelas bahwa dia tidak hanya tidak memiliki kendali atas harta karun ini, dia bahkan tidak dapat memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakannya dengan pas-pasan. Tidak heran dia tidak menggunakan satupun harta karun. Dia hanya memanggil Dharma, tetapi darah dan ki-nya sudah terkuras. Jelas sekali betapa harta karun ini membatasi pikiran dan energi spiritualnya. Mata Zhang Fan semakin berbinar. Dengan situasi lawannya, mungkin ada peluang untuk menang. Harta karun, mutiara sembilan naga api, mungkin jatuh ke tangannya. Tepat pada saat itu, Dharma Namong Yi mengeras. Suara seperti auman sapi dan suara kodok tiba-tiba bergema di antara awan. Seperti ketukan genderang perang, mendominasi. Katak api menelan surga. Binatang purba berjenis api itu membuka mulutnya lebar-lebar, menatap ke langit, dan ingin menelan semuanya. Menurut legenda, ketika katak api penelan surga berkultivasi secara ekstrim, ia dapat menelan semua awan di langit, angin, dan guntur ke dalam mulutnya. Ia sangat mendominasi. Binatang seperti ini dapat dianggap sebagai binatang tingkat atas dalam bagan konstelasi. Namong Yi benar-benar diberkati oleh surga. Ia dilahirkan dengan seorang master formasi inti sebagai orang tuanya, memiliki bakat luar biasa, dan mewarisi dharma yang kuat. Sekarang, dengan harta karun seperti mutiara sembilan naga api di tangannya, ia memiliki keuntungan di dunia sejak hari ia dilahirkan. Ia dilahirkan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain. Memikirkan hal ini, Zhang Fan bukan saja tidak terpikir untuk mundur, tetapi dia malah semakin bertekad untuk membunuh Namong Yi di sini dan saat ini. Bagi orang yang hidupnya selalu mulus, jika ia menemui kemunduran, kemunduran itu akan terukir di tulangnya dan ia akan menggertakkan gigi penuh kebencian. Dan dengan bakat dan latar belakangnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil langkah maju di jalur kultivasi. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi musuh seumur hidup besok. Sambil melambaikan tangannya, dia melemparkan solfal bel. Zhang Fan membentuk mantra dengan tangannya dan menunjuknya. Seketika, suara lonceng bergema, beresonansi dengan suara kodok api dan menyebabkan tanah bergetar. Burung gagak emas mengangkat kepalanya dan berteriak. Angin dan hujan bergoyang saat bernyanyi selaras dengan suara lonceng. Burung itu tak berbentuk namun nyata, nyata namun tak berbekas. Gelombang suara melonjak ke kejauhan dan mengguncang dunia. Pada saat yang sama, wujud dharma katak api pemakan surga melompat maju sedikit dan menyatu dengan Nangong Yi. Melalui cangkangnya yang tidak begitu padat, samar-samar terlihat bahwa Nangong Yi sendiri tengah berdiri di atas perut katak api bagaikan jiwa baru seorang kultifator. Dalam sekejap mata, gelombang suara yang tampak nyata mendekat. Kodok api berjongkok lalu melompat, menghilang dari tempatnya. Raut wajah Zhang Fan berubah. Dia buru-buru menepuk tas kiankun miliknya, dan cahaya putih keperakan melesat ke tangannya. Tepat saat dia selesai melakukan ini, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, tubuh besar kodok api yang melahap surga tiba-tiba muncul di belakang lonceng jatuhnya jiwa. Jaraknya kurang dari sepuluh kaki darinya. Zhang Fan langsung diliputi keterkejutan. Lompatan katak api yang menelan surga adalah musuh bebuyutannya. Dengan lompatan ringan, ia tidak hanya mengabaikan gelombang suara yang menyebar jauh, tetapi juga tiba di depannya dalam sekejap. Hahaha, Nangong Yi melompat keluar dari mulut katak api yang melahap surga sambil tertawa liar. Kemudian, dengan lambayan tangan kirinya, dia menggenggam mutiara naga api sembilan di telapak tangannya dan mendorong tangan kanannya ke depan. Seolah-olah matahari kedua telah muncul di dunia. Dalam sepersekian detik, mutiara naga sembilan api meletus dengan cahaya yang menyelaukan. Cahaya merah yang dipenuhi aura yang kuat dan ganas dengan cepat menyebar dari tangan kiri Nangong Yi. Setelah melewati lebih dari separuh tubuhnya, cahaya itu menyembur keluar dari tangan kanannya seperti banjir. Naga api berkepala sembilan itu muncul kembali. Ia melingkari Zhang Fan dan meraung. Dalam sekejap, ia menerkam di depan Zhang Fan. Pada saat ini, seberkas cahaya perak tiba-tiba terbang keluar dari tangan Zhang Fan, berubah menjadi cincin besar di udara dan menutupi kepala naga api berkepala sembilan. Cincin-cincin yang terbentuk dari konvergensi energi spiritual muncul begitu saja. Dalam sekejap, dari kepala naga hingga ekornya, ia terikat erat oleh lapisan-lapisan cincin yang saling berhubungan. Kemudian, ia tiba-tiba menyusut. Seketika, tubuh naga api berkepala sembilan itu menyusut menjadi beberapa bagian. Sisik naga yang terbentuk oleh energi spiritual yang padat dan hampir nyata itu terbelah. Percikan api berterbangan ke segala arah saat naga itu perlahan runtuh dan tenggelam ke dalam tanah. Melihat naga api berkepala sembilan itu akan dicabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, ekspresinya serius. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan mundur dengan tergesa-gesa. Di udara, naga api berkepala sembilan itu berjuang keras. Luka-luka yang tak terhitung jumlahnya terbuka di sekujur tubuhnya dan energi unsur api yang sangat padat menyembur keluar dari luka-luka ini. Ketika energi unsur api bersentuhan dengan udara, ia segera meledak menjadi api yang mengamuk, seolah-olah itu adalah gunung berapi aktif yang meletus dengan hebat. Tubuh Amoros Hub yang dingin dan berwarna putih keperakan berangsur-angsur berubah menjadi merah karena menahan dampak suhu yang begitu tinggi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi putih dan akhirnya mulai bergetar hebat. Sedikit kengganan melintas di mata Zhang Fan saat dia mundur. Dia berhenti sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap membuat segel tangan dan menunjuk ke lingkaran cinta. Ledakan Dengan suara keras, lingkaran yang tergantung di udara tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Cincin energi spiritual yang melilip tubuh naga juga meledak, menciptakan luka yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, panjang atau dalam. Sejak zaman dahulu, lingkaran cinta telah menyebabkan perpisahan. Karena diberi nama lingkaran cinta, maka lingkaran itu tidak dapat lepas dari perpisahan. Setelah Zhang Fan menghancurkan artefaknya sendiri, dia tidak terus mundur. Sebaliknya, dia mengeluarkan perisai penyuruh yang sudah rusak dan memegangnya di tangannya, menunggu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, naga api berkepala sembilan yang tidak lengkap itu menyerbu keluar dari asap yang dihasilkan oleh penghancuran diri lingkaran asmara. Sembilan tubuh naga itu memiliki tanduk atau janggut yang patah, atau telah rusak parah. Namun, kekuatan mereka tidak berkurang. Sebaliknya, kekejaman mereka meningkat. Bangkit, Zhang Fan berteriak keras. Perisai penyuruh itu tampak membesar karena angin dan langsung mengembang hingga menutupi langit. Perisai itu seperti dinding antara langit dan bumi, memisahkan dunia dalam dan dunia luar. Naga api berkepala sembilan itu bergerak sangat dahsyat. Ia bahkan tidak dapat menghentikan gerakannya sejenak dan menghantam perisai yang menyerupai dinding itu dengan kepala terlebih dahulu. Tubuhnya ditekan erat ke perisai, dan sembilan kepala naga tiba-tiba menyebar. Seperti seekor laba-laba, mereka terbagi ke sembilan arah dan menjulurkan kepala mereka dari tepi perisai. Melihat ini, Zhang Fan menunjukkan ekspresi yang tegas. Dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya di depannya dan menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke dalam perisai penyuruh, yang menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia berteriak dengan suara rendah, meledak. Seolah-olah perisai penyuruh telah menerima perintah, perisai besar itu tiba-tiba menyusut dan mengeras. Perubahan mendadak itu menyebabkan Namong Yi tidak dapat bereaksi sejenak. Pada saat dia mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh besar naga api berkepala sembilan itu telah melilit perisai kecil itu dengan sangat erat sehingga tidak ada sedikitpun jejaknya yang terlihat. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, yang kekuatannya bahkan tidak dapat digambarkan oleh guntur musim panas, tubuh naga api berkepala sembilan, yang terbuat dari energi elemen api yang murni dan kental, langsung terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh angin ledakan yang datang dari dalam, hancur berkeping-keping. Agar penghancuran diri artefak ini bermanfaat, Zhang Fan berdiri terlalu dekat ke depan. Saat ledakan terjadi, seolah-olah wajahnya telah dipukul. Seluruh tubuhnya terpental ke udara dan terlempar ke belakang. Namong Yi juga tidak mudah. Naga api berkepala sembilan itu seperti sembilan lengannya yang terentang. Sekarang setelah meledak dari dalam, getaran hebat dengan cepat mengalir ke tubuh naga itu dan mencapai tubuhnya sendiri. Hampir bersamaan dengan penghancuran diri perisai penyuruh, Namong Yi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Jelas bahwa ia telah menderita luka serius. Wajahnya juga menjadi semakin pucat. 30. Zhang Fan melonggarkan cengkeramannya. Kipas tujuh unggas yang telah kehilangan seluruh energi spiritualnya berubah menjadi debu dan tersebar melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Mengabaikan ide untuk menghindari serangan itu, Zhang Fan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di kipas tujuh unggas. Salju berkibar di langit dan embun beku terbentuk di tanah. Tidak ada gunanya. Dengan mutiara naga sembilan api di tanganku, tidak ada yang bisa menandingiku. Namong Yi tampak sudah gila. Ia mendorong mutiara itu ke depan dengan tangan kirinya, dan sebuah perisai cahaya merah berbentuk setengah lingkaran muncul. Perisai itu berdiri tegak seperti karang, tidak bergerak seperti gunung. Mirip dengan lompatan kodok api, lompatannya tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, lompatannya begitu cepat sehingga mata telanjang dan indera ilahi tidak dapat menangkapnya. Mata Zhang Fan terfokus, dan dia tiba-tiba melancarkan serangan terakhir kipas tujuh unggas. Dengan mutiara naga sembilan api sebagai pusatnya, cincin cahaya merah tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Embun beku mencair, memperlihatkan area hangus di bawahnya. Dengan ekspresi tenang, dia melempar busur matahari terbenam ke samping dan perlahan berdiri. Dengan jentikan tangannya, kipas tujuh unggas muncul di telapak tangannya. Seekor elang laut ekor putih terbang keluar dari kipas tujuh unggas sambil menjerit marah. Dalam sekejap, cuaca berubah drastis. Sisa-sisa ledakan sembilan naga api menerangi tanah. Di bawah panas yang menyengat, tanah retak dan bebatuan runtuh. Semuanya hangus, seolah-olah itu adalah api penyucian. Seolah-olah air dingin telah dituangkan ke dalam minyak mendidih, cahaya merah samar tiba-tiba menyala dan bergerak di sepanjang benang emas kemerahan pada jubah upacara emas gelap. Cahaya itu bergerak ke seluruh tubuh Zhang Fan, dan energi elemen api yang tersisa mengalir keluar, membekas dalam tubuhnya. Dengan lolongan panjang, pilar petir yang kental dan dahsyat terbentuk di mulut Thunder Rock. Zhang Fan menatapnya dengan ekspresi muram. Sekali lagi, dia mengaktifkan seni roh transcendensinya. Wajah Nangong Yi tidak lagi pucat, tetapi tampak berubah menjadi hijau. Mati, suara Nangong Yi tiba-tiba menjadi melengking. Bola cahaya yang menyala-nyala di ujung jarinya memadat hingga ekstrim dan mulai bergetar sedikit, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Hujan deras turun, laut bergejolak, dan elang laut muncul. Ribuan mil membeku. Hujan berubah menjadi hujan es, dan air berubah menjadi es. Ini adalah kasus klasik kehilangan kekuatan mental dan esensi darah. Meskipun Nangong Yi mengandalkan mutiara naga sembilan api agar tak terkalahkan dan tak tertembus seperti dewa perang kuno, sulit baginya untuk mengendalikan harta karun ini dengan kultifasinya saat ini. Sekarang, dia seperti lampu tanpa minyak. Dia bahkan tidak membutuhkan Zhang Fan untuk melakukan apapun. Jika dia menggunakan konsumsi semacam ini sekali atau dua kali, dia pasti akan mati. Akibat benturan yang sangat keras itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan darah pun mengucur dari mulutnya. Melihat tujuh Yi, Nangong Yi melihat kipas tujuh burung dan langit dipenuhi ular-ular listrik yang bertebaran, meliup ke depan. Tanah dipenuhi percikan api, membakar bumi dan membakar bebatuan. Yi di tangan Nangong Firewolf Flameling Fan, dan, dan bergerak, dan, Fire Yu, dan Ada, dan seterusnya. Pada saat ini, jika Nangong Yi dapat membebaskan tangannya, dia dapat menghabisi Zhang Fan, musuh bebuyutannya, dengan serangan biasa. Untungnya, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Rambutnya berdiri tegak, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dapatkah dia menahan satu atau dua serangan seperti itu? Zhang Fan merasa getir di hatinya. Musuh di depannya bisa mati kapan saja, tetapi dia tidak bisa menunggu. Untuk bertahan hidup, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Betapa ironisnya ini. Pada saat yang sama, bayangan mayat Anderok pun sirna, dan pilar petir melesat keluar menemui cahaya merah dari lidah katak tersebut. Cahaya merah itu semakin redup, tetapi masih terus bergerak maju. Dengan suara, Cik Ia membakar bahu Namong Yi. Zhang Fan jatuh dari langit dengan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Unggungnya menghantam tanah keras, menimbulkan suara terdam. Setelah menyerang dengan lidah kodok, penghalang cahaya pelindung Namong Yi beriak dan bergoyang tanpa henti. Ketika mencapai titik di mana ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pilar petir, ia sama sekali tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Penghalang cahaya itu menghilang seperti gelembung, memperlihatkan dirinya pada ular petir yang memenuhi langit. Dengan suara seperti kain sutra yang robek, cahaya merah yang telah meredup itu akhirnya menembus pilar petir itu. Pada saat berikutnya, cahaya itu muncul di depan dada Zhang Fan. Saat berhadapan dengan Bai Yi, dia telah melihat kekuatan kipas tujuh burung. Dia tidak berani meremehkannya. Mengabaikan turbulensi di tubuhnya, dia buru-buru mengaktifkan permata di tangannya. Aliran energi unsur api, yang lebih kuat dari sebelumnya, mengalir melalui tubuhnya dan berkumpul di ujung jari tangan kanannya, membentuk bola cahaya merah. Begitu kilat surgawi dan api duniawi dilepaskan, hal itu tidak dapat dihentikan. Dibandingkan dengan pelangi tujuh warna di puncaknya, kipas tujuh burung sekarang tampak sedikit menyedihkan. Hanya dua bulu yang masih berkibar dengan cahaya spiritual, dan sisanya berwarna abu-abu dan mati. Burung rog terbang sejauh ribuan mil, dan gunturnya mengguncang sembilan langit. Ia terus berubah antara nyata dan palsu, lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ia sudah muncul di tengah-tengah mereka berdua. Zhang Fan tidak merasa patah semangat melihat hasil ini. Dia tahu bahwa ini tidak akan merugikannya, tetapi dia hanya mencoba peruntungannya. Begitu elang laut ekor putih muncul, api padam dan salju menutupi tanah, meninggalkan hamparan tanah putih dan bersih yang luas. Setiap bagian kulit Zhang Fan yang tidak tertutup pakaiannya, baik punggung tangan maupun wajahnya, langsung tertutupi oleh benang-benang merah yang tebal dan saling bersilangan. Benang-benang itu seperti jaring api, yang mengikatnya dengan erat dan memanggangnya. Thunder Rock adalah binatang iblis dengan atribut guntur paling murni. Ia mengandalkan bakat bawaannya untuk mengaktifkan petir surgawi. Ia berbeda dari elang awan, yang mengandalkan sayapnya untuk mengeluarkan angin dan guntur. Karena kemurniannya, kekuatannya bersifat alami. Zhang Fan, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Namong Yi tampak meraung marah, tetapi suaranya lemah. Suaranya rendah dan bergetar, membuat siapapun yang mendengarnya panik. Terjadilah situasi yang merugikan semua pihak. Pada saat yang sama, perut katak api pemakan surga yang membengkak tiba-tiba menyusut. Ia membuka mulutnya yang besar, dan seperti nyamuk, lidah merah menyala keluar. Kelemahan Namong Yi akhirnya terungkap. Kepala dan ekornya tidak bisa saling berhadapan, dan dia tidak bisa menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Gerakan ini mengubah area dalam radius 3000 Zhang menjadi dunia es dan salju. Gerakan ini menekan kekuatan atribut api dari seni mistik dan artefak ke level terendah, dan meningkatkan konsumsi ke level tertinggi. Seni roh dan seni mistik Zhang Fan semuanya berelemen api. Dalam lingkungan seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ditekan. Namun, Namong Yi dapat mengandalkan mutiara naga sembilan api untuk sepenuhnya menekannya dalam hal atribut api. Daripada itu, lebih baik kedua belah pihak menderita. Pada saat ini, darah yang dimuntahkan Namong Yi baru saja menguap karena panas dari tubuhnya. Darah itu berubah menjadi kabut darah yang menggantung di atas kepalanya. Darah itu sangat pucat, dan dia tidak terlihat seperti orang hidup. Tanpa memeriksa luka-lukanya, Zhang Fan menegakkan tubuhnya dan setengah berlutut di tanah. Ketika dia melihat ke belakang, dua anak panah hitam telah terpasang di busur matahari terbenam dan diarahkan ke Namong Yi. Dengan lambayan tangannya, bulu roh terakhir pada kipas itu mereduk. Di tengah kilatan petir yang memenuhi langit, ilusis ekor tander rok yang besar muncul. Dalam sekejap mata, lidah itu bergerak di sepanjang bahunya, jari-jarinya, dan terus maju. Ia melewati bola cahaya di ujung jarinya, membawa serta rantai cahaya merah. Ia tampak memiliki bentuk, namun pada saat yang sama tampak tidak berwujud. Sekilas, ia masih berupa lidah merah, tetapi pada pandangan berikutnya, ia telah berubah menjadi cahaya merah murni. Pada saat yang sama, katak api pemakan surga di belakang Namong Yi tiba-tiba meraung. Segera setelah itu, perutnya yang besar membengkak seperti bola. Ia mundur secara refleks, dan penghalang cahaya kemasan gelap muncul sekali lagi. Ia memblokir serangan itu sejenak, tetapi segera runtuh. Terima kasih telah menonton!